Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk membersamai Ustadz pada sesi pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, sebelum kita simak peparan beliau, mohon izin saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau lahir di Pati 23 Februari 1974, pernah diterima di dua perguruan tinggi negeri tanpa tes IPB dan UGM, Alhamdulillah, menyelesaikan gelar dokter hewan di Institut Pertanian Bogor tahun 2000 dan gelar magister manajemen di UINCA tahun 2015. Kemudian beliau merupakan pendiri sekaligus CEO lembaga ABCO Suggesti Motiva Tindo yang bergerak di bidang motivasi dan konsultasi bagi sekolah-sekolah unggul di Indonesia serta lembaga-lembaga pemerintahan. Beliau seorang penulis juga, karya beliau banyak yang best seller, di antaranya buku 30 hari mencari jati diri yang telah terjual lebih dari 45 ribu eksemplar, kemudian Love Touch Parenting, Quotes Autosuggesti Power, Interfine Teacher, Spirit of Success, dan buku lainnya. Masya Allah, luar biasa sekali profil beliau ini, ayah bunda sekalian. Baik, ayah bunda, tanpa berlama-lama mari kita simak paparan beliau. Kita akan menyimak paparan beliau hingga pukul 10. Ayah bunda, setelah itu kita lanjutkan atau kita buka sesi tanya-jawab kurang lebih 30 menit. Baik, langsung saja kita sambut dan simak bersama-sama Bapak atau Ustadz Aris Ahmad Jaya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ahmad Jid, saudara yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini, merahmati pertemuan ini, memanjakan umur semua yang hadir dalam ketaatan, dan mudah-mudah yang menjawab salam saya, mendapatkan keriduan, rahmat, dan keberkaan dari Allah Aja wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamal soleh ta'ala syedina ibrahim wa'al ibrahim inna kachamidu ma'amajid. Ayah bunda yang saya hormati, Ibu Rani, kepada Ibu Guru, Pak Majid, dan semua yang hadir. Hari ini kita akan belajar dan juga bermusaha untuk memahami. Ternyata, anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang biasanya diawali dengan banyak masalah. Saya sepakat dengan Guru Rani. Bukan seorang yang steril, tapi seorang yang punya imun. Bagaimana mungkin seorang naik kelas kalau tidak ada ujian? Bagaimana mungkin ada ujian kalau tidak ada soal yang dikerjakan? Jadi, kami melakukan sebuah survei. Anak yang justru pernah merasakan remedial, itu lebih baik ketika di universitas daripada anak yang tidak pernah gagal sama sekali. Tapi bukan berarti anak yang sukses atau penilainya bagus gagal. Enggak. Tapi biasanya, orang yang pernah gagal, mengalami kegagalan, dan bangkit dari kegagalan itu lebih kuat dan baik menghadapi kehidupan. anak yang pernah mendapatkan ketidaknyamanan, kemudian dia mampu bangkit dari ketidaknyamanan itu, biasanya punya sifat leadership yang bagus. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas bersama-sama, dan izinkan saya untuk memutkan semua suara, kecuali suara saya, kecuali nanti pas kita tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh SMA Islam Tepadu Nurul Fikri, dan saya ucapkan selamat ya, Ayah Bunda, menyekolahkan anak di tingkat SMA dengan sekolah Islam. Itu adalah sebuah pilihan yang berat. Mengapa? Karena sebagian anak setelah lulus SMPIT, itu jarang yang mau ke SMAIT. Mengapa? Karena mereka ingin bebas, mereka ingin tidak terbebani dengan beban-beban yang telah mereka rasakan. Dan jarang sekali orang dari SMP umum itu masuk ke SMAIT. Itu jarang sekali. Jadi ketika putra-putri Anda masuk ke SMAIT Nurul Fikri, itulah orang terpilih yang memiliki beban dua kali dibanding dengan SMA yang lain. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas bebas sebagaimana SMA umum. Dan mereka harus benar-benar membuat dirinya berada dalam sebuah ketidaknyamanan. Makanya orang tua yang bisa menghantarkan putra-putrinya sampai di titik SMAIT itu keren banget. Dan itu akan dirasakan oleh mereka. Nanti ketika mereka kuliah terpisah dari Anda. Terpisah dari orang tua. Minimalnya mereka menjaga sholat. Itu minimal. Karena banyak sekali anak-anak hari ini yang kuliah. Itu sholatnya kacau. Sholatnya itu tidak terjaga. Kenapa? Belum ada refleks. Baik. Kita akan coba bersama-sama hari ini belajar tentang bagaimana orang tua memiliki peran yang luar biasa menumbuhkan resiliensi. Suatu hari saya bertemu dengan teman-teman di Kejaksaan. dan saya bertanya kepada pengundang saya. Pak apa yang menyebabkan Bapak memilih saya sebagai pembicara padahal banyak pembicara lain yang lebih baik daripada saya? Jawaban dia ternyata sederhana. Karena saya kenal dengan Bapak dan saya tidak kenal dengan mereka. Jadi ternyata untuk menjadi sosok yang dikenal itu adalah karena kita membuka diri kita. berupaya untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan-perubahan. Dan sang Bapak ini ternyata adalah orang tua siswa dari salah satu sekolah yang saya isi. Jadi ternyata orang-orang yang hari ini mendapatkan peran-peran dan momentum itu bukan berarti orang yang terbaik. Tapi mereka adalah orang yang mendapatkan izin dari orang-orang yang membersamainya. atau mendapatkan momentum. Nah, suatu hari saya diundang oleh Bu Heti dan Pak Andika. Itu ternyata bukan karena mereka kenal dengan saya. Tapi karena panitianya adalah orang yang pernah terbantu. Ketika anaknya punya masalah, kemudian kami melakukan sebuah coach di kursus-diskusi dan anaknya akhirnya bangkit dari permasalahannya, keterpurukannya. dan ternyata dia ingin apa yang dia rasakan. Itu dirasakan oleh teman-teman yang lain di korps wanita Angkatan Darat. Nah, ini sebelum beliau jadi Panglima Abi. Nah, pendahulan yang menyadarkan. Ayah Bunda dengan Bismillahirrahmanirrahim luruskan niat dan Anda nanti akan cekasin nomor handphone saya untuk tetap bisa diskusi dan mengakses komunikasi. Yuk, kita perhatikan baik-baik. Apa sih resiliensi itu? Biar semuanya kita memahami. Jadi ternyata resiliensi itu adalah reseller. Yaitu bangkit kembali. Jadi kata bangkit kembali berarti ada orang yang sudah pernah merasakan tidak nyaman, pernah merasakan jatuh, pernah merasakan terpuruk. Jadi kemampuan seseorang melalui dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kejadian-kejadian yang membuat tekanan hidup. ketidaknyamanan, terutama waktu COVID-19 ini anak-anak kita luar biasa. Nah, di awal dari ini saya ingin mencoba mengupas penelitian dari Harvard University. Ada empat minimalnya kecerdasan yang kita tahu saat ini di antara banyak kecerdasan ada IQ, intelligence equation, emotional equation, spiritual equation, dan adversity equation. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. IQ itu penting. Saya bilang nggak penting. Karena perduan tinggi, negeri khususnya, menyeleksi tanpa tes putra-putri kita itu melalui rapot. Itu IQ mereka. Walaupun hadirnya nilai itu juga menyertakan emosi. Makanya orang tua yang berkata IQ nggak penting itu salah. Intelligence equation adalah pintu pertama seseorang diberikan momentum-momentum hebat. Baru setelah itu kecerdasan emosi dia dicoba, spiritual dia, adversity dia. Nah, jadi itulah kenapa perlu juga diperhatikan. IQ mereka harus terasah. Namun Harvard University mengatakan bahwa kecerdasan intelijensi tidak akan membawa seorang anak menjadi orang yang keren dalam karir kalau cerdas emosinya tidak terasah. Kemampuan dia untuk bergaul. Kemampuan mereka untuk mendengarkan disiplin, komitmen, kesiapan dia untuk berkomunikasi, berinteraksi, memahami orang lain, itu kecerdasan emosi. Kecerdasan spiritual jelas. Bagaimana taat. Ada dan tidak adanya yang mengawasi Allah ada. Bagaimana mereka berada dalam sebuah kondisi tetap menjaga. Bukan karena adanya KPK, tapi karena mereka adalah orang baik dan jujur. Spiritual vision. Nah, ketiga hal ini tidak akan saya bahas tapi saya akan membahas lebih banyak tentang AQ. Ayah dan Bunda perhatikan baik-baik. Adversity equation adalah kecerdasan menghadapi kemalangan. Jadi kecerdasan menghadapi masalah. Kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Kecerdasan menghadapi keterpurukan. Adversity equation ini yang akan menjadi titik legit putra-putri kita dibanding dengan anak-anak yang lain. Kita akan coba lihat ini. Ayah dan Bunda saya punya sebuah film yang menggambarkan tentang adversity equation. Anak nomor 4 yang Anda lihat ini adalah Abitir Medjabayev dari Kazakhstan. Nah, Abitir Medjabayev ini ternyata dari sisi tubuh dia tidaklah lebih besar daripada teman-temannya. ternyata Abitir Medjabayev ini dari sisi fisik itu memang kecil. Tapi ternyata dia memiliki kemauan yang kuat untuk bertahan. Memiliki kemauan yang kuat untuk komitmen, konsisten, fokus, mempertahankan dirinya tidak lewat dari garis merah. Dia adalah satu-satunya yang menjadi indikator menang atau kalahnya tim saat itu. Jadi kalau dia lewat garis merah timnya sudah kalah. Nah, adverse education adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk mampu menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi tekanan, menghadapi ujian dengan semaksimal dan sekuat tenaga yang dia mampu. Nah, dan yang luar biasa adalah upaya yang dilakukan abiter medjabaif dari Kazakhstan ini menular. Nah, itu adalah pentingnya. Sebuah situasi, sebuah kondisi, rasa dari sebuah lingkungan, sistem, itu ternyata saling mempengaruhi. Nah, yang dilakukan abiter medjabaif ke depan ini namanya proaktif. Itu kecerdasan emosi. proaktif. Kemauan dan kemampuan untuk beride dan bergagasan sedangkan menjalankan ide dan gagasannya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa diasah. Karenanya SMA Itinurufikri harus memberikan momentum kesempatan setiap anak NF untuk menjadi juta NF keluar dari NF. Jadi, ketika keluar dari sekolah, anak itu akan menjadi pribadi yang dipercaya. Apakah secara akademis maupun non-akademis. Jadi, ini harus menjadi catatan bagi NF sebagai sebuah sekolah unggul di mana setiap anak harus diberikan momentum atau peluang keluar dari sekolah Nurufikri mengikuti event di mana dia merasa terhargai. Itu mengasah adversity question. Jadi, secuek apapun anak ketika dia diberikan kesempatan ketika dia dipercaya, maka akan muncul adrenalin dia untuk mewujudkan bahwa dia mampu. Baik, poin yang pertama adalah kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan, kecerdasan menghadapi ujian harus disistemkan. Bukan hanya faktor mendadak ataupun alami. Harus dibuat pola. karenanya saya berpesan kepada NF dan juga dengan orang tua yang ada di sini perlu sinergi yang kuat bagaimana setiap anak di NF ini harus pernah mewakili NF keluar dari sekolah NF. Itu penting banget. Itu yang dinamakan duta. Mereka mewakili bukan karena faktor akademis saja, tapi harus non-akademis. Apakah mereka mewakili sebuah acara A, B, C, D, yang jelas mereka pernah merasa dipercaya. Itu menghadirkan kebahagiaan di masa depan. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Pak Aris, ya. Bagaimana cara menumbuhkan resiliensi anak? Ternyata menumbuhkan resiliensi anak, bagaimana mereka fight dan bangkit, memiliki imun yang kuat, ternyata sangat terkait dengan bagaimana pola didik orang tua. Contoh nih, contoh anak yang selalu dimanja dan tidak perlu memerlukan sebuah upaya kuat dan mendapatkan apa yang diperoleh, dia tidak memiliki sebuah otot emosi yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah. Bahkan, kemarin ketika ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Aris, contoh yang bisa diajarkan Pak Aris untuk anak saya masih bayi apa Pak Aris? Ketika dia nangis, pengen susu, pengen mimik, jangan langsung diberi. Saya bilang, ada titik jeda. Ada titik jeda dimana dia harus merasa dan belajar bagaimana sabar. Bukan berarti setiap kali dia ingin, langsung tiba-tiba ada. Begitupun ketika dia ingin mainan suatu hari nanti, harus ada titik jeda dimana dia ada sebuah perjuangan untuk mendapatkan itu. Mendidik tidak bisa mendadak, karena mendadak tidak bisa mendidik. Materi nanti akan saya PDF-kan, saya berikan kepada panitia. Ayah, Bunda, kehadiran Anda hari ini adalah contoh bagaimana Anda memberikan waktu untuk buah hati Anda. Suatu hari saya memberikan training parenting di Santa Maria, Surabaya. Mereka adalah Katolik. tidak satupun orang tua yang absen. Saya tanya kepada kepala sekolahnya Budeta, SMP. Budeta, apa yang membuat semua orang tua hadir pada acara ini? Dan ini pertama kali saya menghadiri parenting, 100% hadir. Ayah, ibu. Jadi ayah, bundanya, bukan hanya ibu atau ayahnya, ayah, bunda, ayah, bunda, ayah, bunda hadir dua-duanya. Dia bilang, Paris, kami memiliki sebuah komitmen bahwa mendidik tidak bisa mendadak, mendadak, tidak bisa mendidik. Harus sinergi. Terus saya bertanya, terus bagaimana cara mereka kok hadir? Begini, Paris, kami memberikan tugas kepada anak, kalau orang tuanya tidak hadir, anak harus mewawancari orang tua. Dan soalnya sudah kami bocorkan kepada orang tua. Soal itu adalah seberapa pentingkah diriku bagi ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu selalu tidak hadir untuk acaraku. Itu soal bocoran yang orang tua sudah tahu. Dan soal bocoran yang menjadikan orang tua tidak mau tidak hadir karena tidak bisa menjawab. Coba bayangkan, ternyata semua itu perlu perencanaan. Yuk kita lihat. Ayah dan bunda perhatikan baik-baik video ini. Ini adalah sunnatullah, hukum Allah. Ayah, bunda perhatikan ya, beruang ini adalah indu, bersama anaknya. yang membuat saya geleng kepala adalah indu beruang ini memiliki sebuah peran yang luar biasa untuk menciptakan resiliensi bagi anaknya. Bangkit dari ketidaknyamanan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ujian-ujian dan masalah. Dan ini juga terjadi pada hewan-hewan yang lain, bukan hanya beruang saja. bedanya dengan manusia adalah ada sekolahnya. Coba perhatikan baik ayah dan bunda. Ternyata indu beruang ini membersamai, hadir dalam sebuah proses tumbuh kembang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penuh kesabaran, dia punya metode hampir sampai ini. Hampir sampai. Dan saya geleng kepala ketika melihat video ini. dijatuhkan kembali anaknya. Sengaja dijatuhkan. Sengaja diberikan ujian. Sengaja diberikan ketidaknyamanan. Ini kan bukan karena faktor keinginan dari indu beruang saja. Ini adalah sebuah pola yang diberikan oleh Allah bagi makhluknya untuk mampu bertahan. Coba bayangkan. ketidaknyamanan yang dilakukan oleh sang indu beruang kepada anak beruang ini bukan karena tidak sayang. Bukan karena tidak cinta. Bukan karena dia ada masalah-masalah yang banyak. Tapi karena satu kata kunci, dia tidak akan bisa membersamai anaknya seterusnya. Dan anaknya harus mampu mandiri sepeninggalnya ketika anak ini memang sudah semestinya mandiri. dan ternyata untuk menjadikan anak beruang kecil ini mandiri perlu sebuah proses yang tidak nyaman. Ini peluangnya juga banyak. Itu bahaya. Bisa terjatuh, terpuruk, sampai dalam banget. Tapi ternyata inilah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui anak beruang ini. Masya Allah. Ada ketigaan yang harus dilakukan oleh orang tua dengan cara yang tegas. Oke, perlu dicatat ya. Orang tua yang tidak tega dan juga tidak tegas. Tegas dan tega itu dua saudara kembar yang lahir beda menit. Jadi orang tua yang tidak tega dan juga tidak tegas suatu hari waktunya habis untuk mengurusi masalah anaknya. Perlunya komunikasi dengan anak, perlunya diskusi dengan anak tentang kewajiban dan haknya dan itu menjadikan kita bisa meluruskan dan menegur ketika dia keluar dari real kesepakatan. Coba kita lihat sebuah kaca. Kaca diri. Ini kejadian nyata dan ini sangat menginstirasi bagaimana anak-anak pasca remaja ataupun ketika usia-usia SMP, SMA, terutama SMA kelas 1, kelas 2, itu dalam sebuah proses pencarian jati diri dan mereka ini berada dalam sebuah kondisi yang sangat labil. Bukan stabil. Labil. Yuk kita lihat kaca dan nasihat untuk ayah dan bunda. Sebelum kita nanti banyak diskusi. Untuk ayah dan bunda perhatikan baik-baik ya. Video ini menampar pipi kanan-kiri kita bula-balik. Yuk kita perhatikan. bisnis gue ya restoran ini. Dia bernama Mr. Johnny. Punya usaha kuliner Kuitio. Dia dikenal dengan Johnny the Kuitio Man. Nah, Pak Johnny ini orang tua yang baik dari sisi finansial. Orang tua yang baik dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dibantu oleh istrinya Aspri sekaligus Bendahara Ibu Jona. Oke. Nah. Ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Pak Johnny. Dia melayani dengan baik pelanggan-pelanggannya namun dia tidak punya waktu pelayanan untuk anaknya. Nah, itu kesalahan terbesar dia. jadi kesalahan terbesar dari Pak Johnny ini adalah tidak punya waktu. Papa pengen sekali datang. Dia tidak mau menutup seharipun Kuitio-nya untuk menghadiri penampilan anaknya ketika SD dulu. padahal anaknya memiliki peran sentral di sebuah drama sekolah dan ayahnya menjelaskan kepada anak dengan jawaban yang logis bersedia tapi tidak bagi anak. Siapa nanti yang melayani pengelanggan? Terus kalau pelanggan kecewa nanti gimana? Terus nanti gimana? Akhirnya anaknya kecewa. Jadi ayah dan bunda yang mahal dalam hidup adalah momentum. Momentum tidak bisa diulang dan dikembalikan karena masa anak kita itu tidak kembali. Ketika dia masa TK dulu selalu ingin ikut kemanapun Anda ingin. Ketika SD masih sebagian mau diajak. Ketika SMA sudah tidak mau lagi dia diajak kemanapun. SMP itu dah. Apalagi SMA. Anak-anak kita SMA aja ikut halal-halal keluarga aja susah. Dia sudah punya agenda sendiri. Nah 10 tahun kemudian ini sebuah ilustrasi anak yang tidak mendapatkan sentuhan cinta dari orang tua hanya sentuhan finansial. Johnny the quickio man Pak Johnny punya dua anak Romy dan Julie. Romeo ini ternyata ketika usia 22 tahun 10 tahun setelah dulu itu mendapatkan sebuah tempat yang nyaman bagi dia yaitu teman-temannya sahabatnya gengnya pergaulan-pergaulan yang orang tua juga tidak tahu. Tapi ini terjadi sering terjadi tanpa kita sadari. Hati-hati loh. Dengan adanya sosial media yang luar biasa saat ini anak kita itu bisa masuk dalam sebuah komunitas yang kita tidak tahu kalau kita tidak berusaha untuk membersamai. Ini yang terjadi. Kehilangan anak yang sangat dicintainya. Anak bapak dan ibu mengalami oper dosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. ... Rates Rates momen tuh momen hebat itu hilang, terlewat begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya gak bisa mengembalikan waktu ini yang sangat menarik bagi saya berapapun uang yang kita punya tidak bisa mengembalikan waktu berapapun harta yang kita miliki tidak bisa mengembalikan waktu berapapun kekayaan yang kita punya tidak bisa mengembalikan momentum dan hari ini berapa banyak orang tua yang akhirnya ingat ya Allah kenapa dulu saya tidak ajak rekreasi dan kebersaan keluarga dengan anak-anak ketika dia masih benar-benar menikmati odong-odong menikmati renang, menikmati jalan-jalan ya Allah aku lalai tapi oke lah itu masa lalu hari ini kita masih punya momentum Bu Sugiarti juga masih punya momentum Bu Tusi masih punya momentum Pak Ade Usman punya momentum semuanya punya momentum cuma kita harus sadar saya juga harus sadar ternyata ada tiga tipe orang tua dalam membersamai resiliensi anak yang pertama adalah nyasar yang kedua adalah bayar yang ketika sadar nah ini yang perlu kita sadari orang tua-orang tua nyasar adalah orang tua-orang tua yang akan menyesal dunia akhir dia amanai tapi dia tidak pernah kerja tujuan cirinya sederhana masa bodoh dengan anak yang penting anak saya tidak memberikan masalah yang penting anak saya tidak membuat masalah masa bodoh yang penting dia sekolah masa bodoh jadi dia benar-benar cuek dengan perkembangan anak cuek dengan kondisi anak jadi kurang menghargai proses bahkan tidak tahu anaknya ini kelas berapa wali kelas anaknya siapa teman anaknya siapa wali kelas oh ngambil rapot juga tidak pernah hadir kadang-kadang ini terutama ayah makanya hari ini bagi para ayah yang hadir itu luar biasa saya kasih apresiasi pada ayah yang hadir acara-acara parenting semacam ini tuh banyak sekali ibu yang hadir ayah walaupun di rumah kadang-kadang yaudah ibu aja dah jadi terkadang seorang bunda itu merasa berat sekali untuk membersamai anak karena tidak adanya support dari sosok ayah makanya Indonesia ini dikenal dengan fatherless country negeri tanpa ayah jadi ayah itu mencari rezeki tapi tidak membersamai itu yang jadi masalah oke dan saya apresiasi ayah bunda yang hadir karena orang tua yang nyasar tentu tidak akan hadir untuk acara seperti ini jadi minimanya anda terbebas dari poin pertama inilah walaupun perlu banyak perbaikan-perbaikan tentu yang kedua adalah orang tua bayar nah orang tua bayar ini adalah orang tua nyasar yang punya duit jadi dia outsourcing orang tua outsourcing adalah orang tua yang dia tidak mampu dan tidak mau membersamai anak dan dengan uang yang dimiliki dia bisa mensupport anaknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh anak jadi terasa sudah cukup memberikan guru terbaik sekolah terbaik kursus terbaik tapi dirinya tidak hadir nah itu orang tua bayar jadi orang tua bayar ini adalah orang tua yang punya kepadelian tapi tidak mau membersamai kehadirannya tidak ada jadi sekolah-sekolah mahal di Indonesia itu banyak bahkan pun indens banyak juga pesantaran-pesantaran yang cukup mahal dan indens bukan berarti orang tua menyokolakan anaknya ke sana selalu orang tua bayar bukan tapi ada sebagian orang tua yang orang tua bayar orang tua outsourcing dan hati-hati orang tua outsourcing ini bisa jadi nanti ketika meninggal di outsourcingkan oleh anaknya dari orang lain semuanya semuanya anaknya punya biaya kok outsourcingkan apapun kebutuhan bahkan hari ini ada panti jompo profesional ya artinya bukan panti jompo biasa dilayani ada perawatnya ada tempat nyamannya bersih dilayani makanannya tapi orang tua ini tidak pernah bertemu dengan anak dan cucu kenapa? karena anak dan cucunya tidak bisa melayani kakek ataupun orang tuanya nah itu itu ada itu di di sekitar kita adalah saya tidak usah menyebutkan yang jelas ada di Sentul juga ada di Bogor juga ada jadi gitu oke jadi permasalahan anak ketika SMA itu masalah pergaulan biasanya mengapa anak ini memiliki masalah yang cukup berat? karena dia tidak diakui kurang diapresiasi oleh keluarga dibanding-bandingkan bahkan dia selalu membuat masalah ketika di sekolah nah orang tua bayar ketika tidak segera sadar itu bahaya anak ini punya potensi bahkan punya guru-guru yang hebat tapi satu kelemahan dari keluarga ayahnya ini membanding-bandingkan menyakiti hati abur anak ini dan ketika anak ini sudah tidak nyaman di rumah dia mencari kenyamanan di luar rumah dan karena di luar rumah tidak ada kendali dia masuk kekenaklan remaja keluar dari sekolah dan akhirnya masuk penjara ini sering terjadi dalam kehidupan kita jadi anak yang akhirnya tidak menemukan tidak menemukan kehebatan-kehebatannya dikarenakan tidak diberikan apresiasi dalam sebuah proses dengan orang tua oke, yuk ini bahasan kita hari ini menjadi orang tua sadar ayah dan bunda tidak semua sekolah menjalankan aktivitas berkurikulum seperti Nurul Fikri jadi saya salut dengan Nurul Fikri karena memiliki kurikulum-kurikulum titik bahasan sebagaimana dibutuhkan oleh orang tua kekinian dan mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadikan saya dan Anda belajar kembali menjadi orang tua sadar kalau Anda melihat sosok ini mungkin Anda kasihan dengan dia tidak punya lengan, tidak punya kaki sempurna namanya Bang Zul dia salah satu sahabat saya dari Banyuwang Bang Zul ini adalah sosok yang diuji oleh Allah dengan keunikan tubuhnya tanpa lengan dan tanpa kaki namun di perjalanan waktu dia akhirnya diterima sepenuhnya oleh keluarga yang sebelumnya dia merasa terbuang awalnya nah setelah bundanya ini paham bagaimana memberikan momentum bagaimana memberikan kepercayaan bagaimana percaya bahwa Allah tidak pernah menciptakan produk gagal Allah tidak pernah menciptakan produk reject Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi dan apa yang dilakukan oleh orang tua khususnya ibunya ini yang penting trust memberikan kepercayaan jadi ternyata resiliensi hadir karena orang tua percaya tentu bukan dengan kepercayaan kosong tapi benar-benar memberikan kepercayaan kepada anak coba bayangkan sampai hari ini ada anak yang belum bisa naik motor gara-gara ibunya itu trauma dan tidak pernah mengizinkan anaknya belajar motor karena atas nama kasihan atas nama cinta dan akhirnya anaknya tidak pernah mampu naik motor sampai hari ini karena tidak percaya apalagi mobil begitu belum belajar Bang Zul ini akhirnya diberikan kepercayaan oleh ibunya tentu dengan kepercayaan bersarat gitu dia harus ditemani oleh orang yang tepat guru yang tepat sahabat-sahabat yang tepat bukan hanya dilepas akhirnya Bang Zul mampu menaklukkan banyak gunung di Indonesia bahkan dia mampu membuat mobil rakitan yang menjadikan dia bisa bergerak kemanapun tentu dibantu dengan sahabat-sahabatnya yang lain ini Foswan kata dia bahkan dia hadir di Al Jazeera diwawancari wartawan-wartawan di sana dan yang luar biasa adalah nah ini penting banget perlunya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua ini catatan untuk NF dan juga orang tua memberikan jembatan koneksi seseorang kepada orang yang ingin ditemuinya jadi Bang Zul ini ternyata dia pengen banget belajar peran karenanya pihak guru mencoba memberikan kesempatan audiensi sosok Zul ini bertemu dengan almarhum Didi Petet untuk belajar teater dalam kelas teater yang dibuat oleh Didi Petet tentu komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dan guru itu penting dan yang luar biasa adalah Bang Zul ini ternyata suka fotografi orang tua dibantu oleh pihak sekolah menjembatani Bang Zul bertemu dengan fotografer terbaik di Indonesia Darwis Riyadi jadi ternyata fungsi utama dari guru dan juga orang tua membangkitkan resiliensi adalah menjadi konektor konektor hebat percepatan anak menemukan orang yang tepat untuk kompetensi terbaik jadi ketika Bang Zul akhirnya bertemu dengan Pak Darwis Riyadi walaupun dia harus tidur di kantornya menyapu membersihkan merapikan semampu yang dia bisa asalkan dia bisa ikut belajar akhirnya Bang Zul hari ini dikenal sebagai fotografer divable internasional dan ini keren banget keren banget jadi ayah dan bunda akhirnya Bang Zul ini mampu memecahkan rekor muri sebagai sosok divable yang fameran divable terbesar di Indonesia ini penting pengakuan-pengakuan atau prasasi seperti ini mendapatkan kesempatan untuk membawa Ober Olimpiade Paralympic Game ketika lewat Surabaya kemudian mendapatkan peluang-peluang kesempatan untuk merasakan banyak hal ini bukan karena faktor kasihan karena dia tidak mau dikasihani dan akhirnya kesempatan dia ke Turki ke Singapur ke Brazil itu terjadi ketika memang dia punya kompetensi tapi ada satu kata kunci yang saya ingin garis bawahi dan ayah bunda garis bawahi adalah memberikan momentum memberikan kepercayaan dia siapapun ketika diberikan momentum dan diberikan kepercayaan maka dia akan berusaha untuk bangkit ini Bang Zul dengan poswan yang dia buat suatu hari nanti NF boleh menghadirkan dia baik secara offline maupun online nanti akan saya fasilitasi biar anak-anak ini langsung diskusi dengan sosok yang semestinya terpuruk semestinya terjatuh tapi bangkit kalau dia yang ngomong itu akan jauh lebih kuat daripada saya karena dia nyata-nyata dari sisi fisik dari sisi visual dia memang terpuruk bahkan hampir foto saya hampir tiga kali bunuh diri dia ini lihat nih Bang Zul ini sampai menali tangannya dengan pen edit ini untuk editor main edit foto ini luar biasa loh jadi ternyata ketika saya bertemu dengan dia mungkin bukan hanya di Indonesia saya bertanya pada Bang Zul Bang Zul apa yang membuat Bang Zul bangkit dia bilang gini Pak Haris bangkit penerimaan dari orang tua yang sebelumnya saya tidak diterima yang sebelumnya foto pun saya selalu tidak ada tapi ketika ayah saya menerima saya mengatakan menerima saya apa adanya itu kebangkitan saya Pak Haris dan saat itu saya memiliki sebuah energi yang besar ketika membaca ayat Al-Quran itu seolah-olah ayat yang benar-benar diturunkan khusus untuk saya dan yang luar biasa adalah Bang Zul hari ini menikah dengan wanita yang sempurna berkeluarga dan yang luar biasa dia mencukupi kebutuhan keluarga dengan kemampuan terbaik dia nah sekarang kita masuk ke bagaimana tips dan triks membersamai resiliensi ayah dan bunda terima kasih ya atas kehadiran Anda hari ini mudah-mudahan menjalani jarih bagi saya guru-guru NF dan juga bagi kita semua bismillahirrahmanirrahim inilah lima triks dan tips yang bisa diperaktikan secara langsung bagaimana membersamai kebangkitan anak kita dari keterpurukan membangkitkan adversity vision kecerdasan mereka menghadapi kemalangan dan ketidaknyamanan triks yang pertama ternyata adalah ini harus dipahami secara benar apresiasi prosesnya Indonesia adalah sebuah negeri yang terbiasa untuk menghargai hasil akhir belum mampu belajar menghargai proses itulah kenapa ketika tim piala Thomas kalah melawan India tidak tidak ada media satupun ataupun pemerintah ataupun masyarakat yang mengucapkan terima kasih pada tim yang sudah sampai babak final karena nomor dua bisa jadi mereka sampai Soekarno-Hatta itu pulang sendiri tidak ada jemputan cara khusus dari masyarakat karena kita sudah terbiasa menghargai hasil akhir itulah kenapa banyak koruptor karena koruptor ini melihat sebuah hasil dan tidak melihat proses menghargai proses ini adalah satu yang penting untuk resiliensi anak kita akui keberadaannya dan visualisasikanlah saya akan berikan contoh sederhana coba ya saya akan coba langsung diskusi dengan Anda ayah bunda ini keren banget suatu hari ada orang tua yang datang kepada saya karena anaknya ini suka banget menjadikan orang tuanya sebagai objek penderita SMA dia salah satu sekolah SMA di Jakarta kebetulan saya konsultan di sana anak ini sengaja membuat masalah agar orang tuanya diundang oleh sekolah coba bayangkan jadi dia sepertinya puas banget kalau ayahnya itu dipanggil oleh kepala sekolah atas masalahnya ternyata ketika saya masukkan dia dalam kondisi bawah sadar kemudian ditanya dan ayah ibunya ada di depannya tapi anaknya ini gak sadar kalau ayah ibunya ada karena dia dalam kondisi hipnos bawah sadar saya tanya apa yang membuatmu melakukan hal hal seperti itu untuk ayahmu terutama dan juga untuk ibumu jawaban dia apa saya tersiksa menjadi anak dari ayah dan ibu saya kenapa saya tertekan saya selalu dibandingkan dengan adik saya yang punya prestasi prestasi sedangkan saya tidak pernah dianggap sama sekali proses perjuangan saya walaupun saya belum berprestasi bahkan kalimat yang membuat saya sangat benci dengan ayah saya adalah stupid karena ayah saya selalu mengucapkan kalimat itu di depan saya dari sejak saya kecil sampai SMA ini dan saya benar-benar merasa puas kalau ayah saya merasakan bagaimana menjadi sosok yang dihakimi dan itulah yang membuat saya berusaha membuat masalah di sekolah dan ayah saya merasakan bagaimana rasanya menjadi sosok yang disalahkan ayahnya kaget itu mendengar kalimat seperti diri anaknya terus saya tanya kepada dia terus apa keinginanmu yang menjadikanmu bisa menerima ayahmu terutama dan juga ibumu apa kalimat dia saya tidak merasa diakui maka akuilah saya sebagai sosok yang memiliki keunikan yang berbeda dengan adik saya yang kedua saya ingin menjalankan impian saya dan bukan impiannya karena ayah saya menginginkan saya harus masuk jurusan IPA sedangkan saya itu tidak suka matematika saya tidak suka ilmu IPA saya tidak suka pelajaran-pelajaran fisika tapi saya dipaksa untuk masuk ke jurusan itu sedangkan saya pengennya IPS jadi ayah saya merasa seolah-olah masa depan itu ada di IPA dan saya tersiksa di jurusan ini ini adalah kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi bagi ayah dan ibu yang ada di sini saya dokter hewan oke lulusan IBB masuk IBB tanpa tes tapi mengapa saya tidak bergerak di kedokteran hewan padahal IP saya cukup bagus jawabannya adalah kedokteran adalah impian dari ayah saya bukan impian saya dan sebagai rasa hormat saya kepada orang tua sebagai rasa bakti saya mengikuti apa yang orang tua sarankan ini adalah saya merasakan sebuah proses yang luar biasa berat dan untungnya ada mapping talent ini nanti ibu berani saya kasih link ya saya kasih link jadi Abah Rama itu adalah alumni ITB yang menemukan mapping talent dan mapping talent ini diwakafkan jadi itu kalau tes itu mahal tapi itu diwakafkan untuk kebangkitan Indonesia nanti dan itu mudah banget kok anak-anak mengisi dan nanti dia akan tahu sebenarnya talenta dia itu dimana dan ternyata talenta saya itu adalah di kemampuan sosial dan komunikasi organisasi bertemu dengan banyak orang berkomunikasi berinteraksi berorganisasi kepemimpinan dan itu luar biasa dan Alhamdulillah Allah memberikan kemudian-kemudian saya kakak-kakak kelas saya juga membantu dan akhirnya hari ini saya menjadi seorang motivator dan masuk ke magister manajemen dan mudah-mudahan saya melanjutkan lagi ke dokter untuk pendidikan dan ternyata ayah dan bunda banyak orang tua yang mencuri cita-cita anaknya banyak orang tua yang ingin usahanya dilanjutkan oleh anaknya dan ini sebagian besar orang tua yang dokter jadi orang tua yang dokter suami istri dokter itu pengen banget anaknya itu masuk ke dokteran dengan segala upaya berdarah-darah sekalipun anaknya harus masuk ke dokteran kalau anaknya tidak mau seperti kasus di di BSD jadi di BSD itu saya menemukan seorang anak ketika SMP kelas 9 training dengan saya salah satu poin tertulis yang harus mereka isi adalah setelah SMP masuk kemana pengen masuk kemana anak ini nulis masuk SMK anak laki-laki satu-satunya dari dokter spesialis yang cukup ternama dua-duanya pengen masuk ke SMK jurusan tata boga bayangkan apa gak stres orang tuanya dan ketika dipertemukan apa yang membuat dia ingin masuk SMK tata boga anaknya menjawab sederhana saya tidak ingin seperti ayah dan juga tidak ingin seperti ibu kenapa saya saja yang satu-satunya anak tidak mendapatkan waktu dari mereka berdua dan saya tidak ingin suatu hari nanti saya merasakan hal yang sama tidak punya waktu untuk anak-anak saya itu anak SMP sudah bersata seperti itu dan ini luar biasa anak satu-satunya laki-laki orang tuanya sudah mempersiapkan dana yang luar biasa untuk pendidikan dia di kedokteran suatu hari nanti karena dia ingin anaknya ikut IPA SMA favorit IPA dan mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semua oke saya lanjutkan terkait dengan ini terkait dengan mengapresiasi proses ini penting banget mengakui keberadaan anak mampu memvisualisasikan bahwa kita menghargai proses itu keterendangan coba ya dalam sebuah ilmu NLP Neuro Linguistic Program bagaimana kita mampu masuk ke pikiran bahwa sadar anak maka ternyata ketika anak kita melakukan sebuah proses baik ungkapkanlah proses baik yang dilakukan oleh anak tangkap basah kebaikannya tempat besi selagi panas oke ini ini cara membangkitkan anak dari keterpurukan ya jadi ketika anak kita melakukan kebaikan kebaikan ini juga nasihat untuk saya juga kita menangkap basah kebaikannya tidak menunggu waktu yang lama ketika dia sudah lupa tangkap basah kebaikannya tempat besi selagi panas Anda punya anak SMA oke kelas 10 pulang malam tepat waktu oke pernah ke Anda berkata terima kasih anak sudah pulang tepat waktu ibu senang deh kamu disiplin dan komitmen suatu hari nanti kamu akan jadi orang yang berhasil yang sering terjadi di kita adalah kita suka banget marah kepada anak kita ketika dia telat namun kita jarang menghargai dia ketika dia tepat coba kita kita lihat contoh sederhana ungkapan terima kasih atas sebuah proses baik yang dilakukan oleh buah hati itu penting banget terima kasih anak sudah mau mengikuti pembelajaran selama covid ini dengan baik terima kasih anak sudah mau menjemput ibu terima kasih sudah mau menjaga adik terima kasih sudah mau menutup pagar terima kasih sudah sholat tepat waktu terima kasih sudah menjadi imam yang baik bagi adik-adikmu terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugas sekolah ternyata ungkapan terima kasih yang diberikan oleh orang yang jarang berterima kasih awalnya dianggap tumben tumben mama sadar ya kan gitu tumben jadi ungkapan terima kasih yang diikuti dengan sebutkan apa yang buat anda terima kasih berikan alasan mengapa anda layak mengapresiasi doakan saya akan kasih contoh suatu hari seorang ibu datang pada saya Paris bagaimana sehariannya ngatur si bujang ini anak saya kelas 10 Paris SMA terus dia ini kok selalu menentang saya menentang terus gak ada hari tanpa menentang apa yang salah katakan melalui kesebaliknya dia kerjakan saya bilang ke ibu itu bu pernah gak ibu mengucapkan terima kasih atas proses baik yang dia lakukan contohnya ketika dia bangun subuh dan sholat di masjid enggak Paris saya diam ketika dia membantu ibu misalnya menutup pintu merapikan kamarnya enggak Paris jadi tangki cinta anak ibu itu kosong jadi ketika ayah dan bunda hari ini mempraktekan anak anda misalnya kelas 10 mau menjemput adiknya atau mengantar adiknya ibu bilang nak terima kasih ya sudah mengantar adik ibu seneng deh kamu perhatian sama adik suatu hari nanti kamu jadi orang sukses dan sangat perhatian dengan keluarga itu kan keren banget ya terima kasih ya nak sudah mau apa sholat di masjid ibu seneng deh ayah juga pasti bangga karena indikator orang hebat itu adalah menjaga sholatnya suatu hari kamu jadi orang sukses jadi ternyata ungkapan terima kasih yang diikuti menyebutkan apa yang membuat kita berterima kasih ya kan apresiasi dan doakan terima kasih nak sudah mau mengambilkan minum untuk ayah berarti kamu orang yang perhatian sama keluarga suatu hari nanti kamu akan menjadi kepala keluarga yang luar biasa itu kalau anak laki-laki begitu pun dengan anak wanita perempuan kita lihat ayah dan bunda terima kasih ya kamu sudah pulang tepat waktu ibu suka deh karena kamu menjaga kepercayaan mama mama yakin suatu hari nanti kamu jadi orang hebat karena kamu adalah orang yang bisa dipercaya orang yang disiplin jadi kalau mas Haro Emoto dari Jepang membuat penelitian nasi dikasih kata positif dan negatif itu benar loh jadi ketika nasi ini ditulisi kata pintar cerdas, cantik, rajin, sabar yang satu bodoh, goblok tolol, jahat dipisahkan di tempat yang terpisah yang berbeda ini yang terjadi ayah dan bunda mohon maaf ya tidak perlu dengan nasi kelamaan anda bilang aja kepada anak anda dengan kalimat seperti ini ibu senang ibu bangga atau ibu bahagia banget hari ini emang kenapa iya ibu melihat kamu bangun pagi sholat subuh kemudian kamu bersiap-siap sekolah ibu bahagia banget itu ketika diungkapkan itu beda rasanya walaupun dia anak kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 walaupun awalnya dia kok aneh sih ibu sekarang mama sekarang enggak hal-hal yang belum biasa biasanya aneh ini lihat nih bahkan ada sebuah Ron Bacock membuat sebuah penelitian yang hebat yuk kita lihat yuk kita perhatikan sebelum kita nanti banyak discuss karena ada 5 tipsnya perhatikan baik-baik oke perhatikan baik-baik perhatikan dengan hati perhatikan dengan hati dan jiwa ini bunga yang sama dengan perlakuan yang berbeda dengan kalimat mengumpat dengan kalimat menghargai perhatikan dengan hati Well, I guess there is your son Remember when I cut one of your leaves off while you were awake? Well, I planted it I've been watering it so he can grow up big and strong Just like his old man Oops He had an accident And as soon as this month is done, you're gonna have an accident too No matter what you do, no matter how hard you try You're gonna die I'm gonna be the one who kills you And I'm gonna make your son watch That's right You had twins Okay, day 30 Okay, sekarang kita lihat hasilannya Dan ini tidak perlu dengan pohon Anda lihat saja hari ini Dengan kita mengungkapkan terima kasih Mengapresiasi apa yang layak kita terima kasih Lihatlah keajaban yang terjadi Apa yang terjadi pada anak kita Resiliensi itu Sangat mudah untuk dibangkitkan Ketika kita masuk di waktu yang tepat Dan anak sangat tidak suka dinasihati Sangat tidak suka dinasihati Kecuali ketika kita titipkan Ini adalah prestasi yang sudah dia lakukan Prestasi itu bukan hanya sekedar prestasi akademis loh kawan Guru-guru dan juga orang tua yang hebat Tapi keberhasilan-keberhasilan Walaupun sederhana Yuk kita lihat yang kedua Kalau yang pertama apresiasi ya Memberikan apresiasi Nah, yang kedua ini Bagaimana anak kita bangkit? Ternyata dari hasil survei kami Anak-anak yang bermasalah Bahkan ketika kami membuka terapi Dan juga kelas terapi Itu sebagian besar anak yang bermasalah Itu adalah anak yang tidak memiliki Kebersamaan dan momentum Waktu berkualitas bersama keluarga Mohon maaf ini Sehebat apapun Anda di kantor Anda Sebagai CEO sekalipun Kalau Anda tidak punya momentum Dan kebersamaan waktu Maka anak Anda tidak punya penangan Dan doa anak adalah Sebagai mana orang tuaku memperlakukanku ketika kecil Dan kecil di sini Ketika menjelang akhir balik Atau ketika dia belum mandiri Intinya gitu lah Belum mandiri Jadi kalaupun Anda hari ini dan saya Menjadi sosok-sosok yang ingin merubah Bagaimana perubahan dari diri kita Dan bukan dari anak-anak Maka saran saya adalah Harus mampu menciptakan momentum kebersamaan Apakah sekedar jalan bareng keluar Atau makan bareng-bareng keluarga di luar Rekreasi bareng Dan Anda sebagai kepala keluarga Sebagai ayah Ataupun ibu Sebagai support system Yang terjadi adalah Selama kesepakatan itu dibuat Dan semuanya sepakat Maka mereka akan menjalankan dengan luar biasa Lebaran kemarin Saya sengaja membawa mobil Bersama keluarga Tentu dengan sopir saya Dan jalan sampai di Malang Padahal Bogor-Malang itu cukup jauh Kalau saya ditanya Kenapa Paris tidak naik pesawat saja Maka jawaban saya adalah sederhana Saya ingin menciptakan kenangan Nah itu intinya Kenangan ini yang membuat anak itu Menangis ketika meninggal Itu aja Jadi kenapa anak tidak menangis Ketika ayah atau ibunya meninggal Jawabannya sederhana Gak punya kenangan Gak punya kesan Jadi ketika dia suruh menulis Apa kesan dan kenanganmu bersama orangtuamu Itu pusing dia Apa ya Rapat gak pernah diambil Jalan-jalan bareng keluar juga gak ada Setahu saya orang tua saya itu orang sukses di kantornya Ibu saya itu sukses Tapi bukan untuk saya Nah Kebersamaan Waktu yang berkualitas Dan menciptakan momentum Itu perlu disengaja Bukan dadakan Masak bareng Coba bayangkan Kemarin saya belajar banyak dari seorang bunda Salah satu peserta trending saya Dia bilang Paris Panjang banget i-nya itu Terima kasih Ada apa bu Panjang banget i-nya Iya Ternyata Paris Anak saya kan suka masak Selama ini saya tuh marah ketika dia masak Berantakan Paris Waduh Pokoknya kalau dia masak Gapur itu kayak kapal pecah Terus Setelah Paris bilang Justru saya membersamai Saya mengimbangi masak dia Saya temani Saya ajak ngobrol Kemudian makan bareng Kemudian dimakan bareng Sebagian dibagikan ke teman-temannya Kemudian minta testimoni Gimana rasanya Bahagia banget Dia Padahal Paris Itu sudah sejak lama Dia masak Cuma selama ini saya Malah sukanya marah-marah Ketika dia masak Tuh kan bu Terus apa yang bisa ibu ambil Ternyata Momentum itu memang Perlu pengorbanan Paris Maksud ibu Iya Kotban rasa Bagaimana saya harus Menapikan dapur Bagaimana saya harus Menjidikan bahan-bahannya Terus Tapi ibu bahagia Bahagia banget Nah itu Momentum Jadi Hari ini Mohon maaf ya Banyak anak yang tidak punya Momentum bersama ayah Jadi ketika saya tanya Kepada Anak-anak SMA nih Apa Kenanganmu bersama ayah Mikirnya lama loh Apa ya Apa ya Tapi ada anak yang Belang gini Ada pak Saya diajari mobil pak Jadi yang ngajari mobil Saya itu Ya ayah Saya diajari Bagaimana memindahkan Kopling Saya diajarkan Bagaimana Pokoknya Ayah saya itu Mengajarkan Saya mobil Terus Apa Yang bisa Kamu rasakan Ternyata Ayah percaya Mas saya Dan Saya Senang Oh Jadi ketika suatu hari Ayah bilang Tuh ibumu Antara Di komplek kok Nggak usah keluar Di komplek Antara pakai mobil Ayah percaya Kamu sudah bisa Nah ternyata Itu sederhana banget Tapi itu terkesan bagi dia Kalau saya ditanya Riz Apa yang membuat kamu terkesan dengan ayah Saya diajak mancing Diajak mancing Diajari renang Kemudian Diajak makan sate Di kecamatan Anda tahu nggak sekarang Setiap kali saya pulang kampung Itu pasti mancing Di tempat dimana Saya mancing bersama ayah saya Jadi Walaupun ayah saya Masih ada hari ini Usainya 81 tahun Dan yang perlu Anda pahami Kebersamaan itu mahal Kebersamaan itu mahal Kebersamaan itu mahal Ini Sebuah kisah Tentang anak Dengan ayahnya Sebuah kisah Bagaimana ayah ini jauh Kesan ayahnya adalah Kesan yang kurang bagus Anaknya kurang punya kesan bagus Yang dia ingat Ayahnya ini pemarah Kalau nganter itu Dalam kondisi marah Ketika anaknya berkreasi Ayahnya emosi Perang membuang hasil karya anak Dan yang luar biasa Dan yang luar biasa adalah Ketika dia mahasiswa Dan pulang ke rumah Anak ini pertama kali Yang dirasakan adalah Masih takut dengan sosok ayah Karena ayahnya selalu melihat Dari sisi negatif Kritikus yang handal Bahkan ketika dia mau datang ke rumah Dia itu memasukkan Bajunya ke celana Yang sebelumnya di luar Dia harus rapi Karena mau bertemu ayah Ketika dia di luar mah Biasa aja Dan pertama kali yang ditemui adalah ibunya Manja banget dengan ibunya dia Karena ibunya mengimbangi Tapi ayahnya ini jauh banget Nah Untungnya Sangnya ayah ini Habis ikut training parenting SMA ITNF Sadar Dengan anak tidak bisa dengan ego sendiri Akhirnya dia melihat Anaknya datang Anaknya pulang Dan dia mempelajari Ternyata Harus ada yang mengulai Dia melepaskan ego Melepaskan ego Menemui anak Memegang pundasang anak Dan memulai sesuatu Yang baru Yaitu Kebersamaan Sentuhan Pelukan Yang mungkin awalnya Pasti kaget Anaknya Karena jarang dilakukan Dan setiap anak Membutuhkan Dia ingat benar Coba seadanya dulu saya Seperti ini Sama anak saya Tuh kan Kan gak bisa diulang Kalau filmah bisa direkayasa Diulangin Dan inilah Disini saya melihat Bagaimana para ayah yang hadir Ayah Rinaldi Ayah Jamilus Ayah Ilyas Oh luar biasa Indah ya Ya Kalau anak SMA Dia suruh Boncengan seperti ini Meluk tangan Sudah gak bisa lagi Lagi ya dia Ayah ngapain sih Beda Sudah memeternya Sudah lewat Kalau anak masih SD Masih TK Masa-masa indah Bersama anak Masuk ke kelam renang Ayahnya Renang di kelam renang Selutut Saya tanya Kepada ayah itu Ayah Enggak renang Yang dewasa Enggak Kenapa Anak saya disini Artinya Kebagian orang tua itu Melayani Nah ini Yang ketiga Ayah Dan Bunda Oke maaf ya Saya belum Itu kan Nanti Yang ketiga ini Ini penting Yang ketiga Mohon maaf Ini yang paling lemah Di Indonesia Kok paling lemah ya Orang Indonesia itu Lemah di komunikasi Kok gitu Pak Aris Ya Jadi gini Ketika saya melakukan Sebuah survei Kepada Klien saya Ternyata Komunikasi Keluarga Di Indonesia itu Kategorinya Minus ya Jadi Kurang Kurang Menyengaja Berkomunikasi Jadi komunikasi itu Bukan sekedar berbicara Sebenarnya Tapi komunikasi adalah Bagaimana kita mampu Mengerti sebelum ingin Dimengerti Mampu mendengarkan Sebelum ingin Didengarkan Yuk kita coba Lihat ya Empat tipe Komunikasi Orang tua Dalam membersamai Resilensi Buah hati Yang pertama adalah Tipe kuburan Pak Aris ada-ada aja nih Yang kedua Tipe Pasar Yang ketiga Tipe Ring tinju Yang terakhir adalah Tipe Orkestra Kita akan bahas satu persatu Anda masuk di tipe mana Mudah-mudahan Segera Evolasi diri Tipe kuburan itu Adalah sepi Gak ada diskusi Gak ada komunikasi Ada dan tidak adanya Itu sama saja Gak ada Masing-masing asik Dengan dirinya sendiri Jadi ayah Ibu Anak Itu gak pernah ngobrol Ada loh Keluarga seperti itu Jadi gak ada obrolan Gak ada canda Gak ada sapa Gak ada cerita Gak ada tawa Jadi satu hari 24 jam Ada di rumah itu Bener-bener Ya gitu deh Masing-masing di kamar Makan sendiri-sendiri Sholat sendiri-sendiri Tiba-tiba Anaknya pergi kemana Tanya ibunya Anak kemana Gak tahu Nah itu Orang-orang yang punya Tipe keluarga kuburan ini Sesungguhnya Tidak akan merasa kehilangan Ketika salah satu meninggal Ketika meninggal dunia Paling sedih Karena tidak punya ayah Setelah itu selesai Karena tidak ada kesan Oke Saya rasa Yang hadir di sini Bukan tipe kuburan Tipe kuburan biasanya Tidak akan hadir Kalau ada acara seperti ini Oke Yang kedua Tipe pasar Tipe pasar itu Adalah komunikasi Dimana semuanya Suasa rumah itu rame Oh ada yang tiktok Ada yang Yang ngerjakan tugas Ada yang masak Tapi ya itu Masing-masing dengan kepentingan sendiri Mohon maaf nih Tipe Tipe Pasar ini Adalah rumah yang rame Tapi tanpa visi Maksudnya Tidak ada Tidak ada komunikasi bareng Adanya masing-masing Ada yang nilpon Ada yang kerja WFH Ada yang masak Yang jelas Tidak ada diskusi Oke Tipe ring Ini yang paling parah juga Konflik Kakak dan adik konflik Wah Tonjok-tonjokan Rebutan Masya Allah Kecil rebutan bantal Besar Rebutan warisan Itu bahaya Jadi apa yang terjadi Ternyata Tipe konflik itu Suasanya saling menyalahkan Ego menonjol Menang Kalah Suami Istri Pokoknya Ini ada Ada tipe ring Tapi hari ini Saya tidak suka Membahas yang ini Saya ingin membahas yang ini Tipe orkestra Harmoni ya Jadi orkestra itu Ada yang banyak Nengok Nengok Tapi gak pernah merasa Dirinya ditinggalkan Jadi semuanya itu Saling melengkapi Mengerti Mengerlengapi Menghargai Nah Untuk mewujudkan Tipe harmoni ini Dibutuhkan Rasa Cinta Yuk Saya kasih tahu rahasia Apa bedanya komunikasi wanita dengan pria Ayah dan bunda perlu tahu Saya hanya mengambil poin-poin dasarnya Kalau Anda punya anak adalah akhwat atau wanita Maka Anda harus mampu Sesungguhnya dia sangat butuh diperhatikan Perhatian Jadi sangat suka diperhatikan Wanit sedangkan seorang laki-laki Itu butuh dipercaya Itu bedanya Wanita dengan pria Jadi seorang anak Yang bilang gini Ayah Bu Saya ingin Naik gunung Kemudian kita bilang Kamu bersama dengan siapa? Dengan teman-teman Ada yang bibing gak? Ada Oke Hati-hati Ayah percaya Kamu bisa menjaga diri baik-baik Dan ayah dan ibu percaya Kamu bisa memegang kepercayaan ayah dan ibu Itu laki-laki senang banget Sedangkan seorang wanita itu Butuh didengarkan Butuh diapresiasi Butuh diberikan empati Makanya kenapa Seorang ayah gagal menjadi suami Gara-gara apa? Jarang mau mendengarkan curhatan istri Nah mendengarkan Kemampuan untuk mendengarkan Itu adalah komunikasi terbaik Sedangkan seorang pria itu Butuh diakui Makanya kenapa banyak laki-laki Yang lari dari rumah Atau dia mencoba Melarikan diri dari sebuah Keluarga Itu karena merasa tidak diakui Dibanding-bandingkan Kurang diakui Kemudian dikritik terus Diremehkan Itu anak kita Akan terdiskriminasi Jadi Bang Zul tadi Yang saya tunjukkan kepada Anda sebelumnya Dia bilang gini Pak Aris Tolong pesankan kepada semua orang tua ya Apa-apa Bang Zul Jangan pernah mendiskriminasi anak Karena anak Kalau didiskriminasi oleh keluarga Maka semua orang Akan mendiskriminasi dia Karena keluarganya saja begitu Maksud Bang Zul? Ya Jadi orang yang tidak percaya diri dari rumah Itu biasanya di luar rumah Dia pun akan berusaha Membeli apapun Demi dia diberikan Kepercayaan Itulah kenapa banyak anak yang narkoba Karena dia mendapatkan apresiasi dan dukungan dari orang sekitar kamuflase Diakui Nah Yang keempat Karena Kita nanti akan banyak diskusi Ini jadilah contoh dan teladan Pada suatu hari Ada seorang ayah di Saudi Ini saya baca tentang kisah-kisah inspirasi parenting Jadi seorang ayah di Saudi ini Begini ceritanya Dia selalu melibatkan anaknya Untuk mencari masjid Yang belum ada Ini Air yang untuk minum itu Kalau di sana itu Masjid-masjid itu ada yang bisa untuk orang minum gratis Airnya dingin Ada alatnya disitu Nah Anaknya tanya kepada ayah Ayah Mengapa sih ayah selalu Mencari masjid Ya Ayah selalu mencari masjid Menyumbangkan Alat ini Untuk jamaah Ayahnya bilang Nah Ayah Ingin mewakafkan Alat-alat ini Untuk Ayah dan ibu Untuk orang tua Mertua maupun Ayah dan Ibu ayah Jadi Amal jadilah ini Akan mengalir kepada mereka Wow Anaknya Keren banget ya Karena itu Dengan kita memberikan wakaf atas nama orang tua Maka itulah tanda bakti kita kepada mereka Oh keren Anda tahu nggak Suatu hari ayah dan anak ini survei di sebuah masjid A Dan ternyata Sang ayah kecewa dengan takmirnya Dikarenakan takmir menerima Alat Untuk menaruh air Air minum tadi Dari orang lain Jadi dia kecewa Dia marah Gimana sih Kalau kita takmir masjid Kalau disini pengurus lah Gimana sih Kok Sudah menerima dari orang lain Padahal kan sudah komitmen dengan saya Kata sang ayah Maka pengurus masjid bilang Bukan gitu Pak Saya menerima dari keluarga bapak kok Loh Dari siapa? Dari anak bapak Saya kira dari bapak Kaget ayahnya Kemudian ayahnya pulang Nanya ke anaknya Nah Bener Bener kamu Menyumbangkan alat itu ke masjid Ya ayah Dari mana kamu punya uang? Dari tabungan saya Terus apa yang membuat kamu melakukan? Dia bilang gini Saya tidak mau kalah dengan ayah Jadi kalau ayah mewakafkan Atas nama orang tua Ketika orang tua ayah Sudah meninggal dunia Maka hari ini izinkan saya Memwakafkan itu Atas nama ayah dan ibu Ketika ayah dan ibu masih ada Kalau gak nangis Orang tua Melihat anaknya Sedemikian terinspirasi Di aktivitasnya Makanya Libatkanlah anak Dalam aktivitas baik anda Libatkan anak Untuk ikut memikirkan Umat bersama dengan anda Jangan ayah dan ibunya Itu asik memikirkan umat Tapi anaknya Tidak pernah dilibatkan Masya Allah Coba bayangkan Coba bayangkan Wahai orang tua Yang sekarang ini Solis sendirian Anaknya salah Gak pernah dilibatkan Ketika Ramadan kemarin Ada banyak sekali Orang tua yang beri saya Pakas Paris Inspirasi pada parenting Sebelum Ramadan Apa bu? Jadi saya Merencanakan berbagi makanan Dengan Banyak orang Itu anak saya Yang membuat proposalnya Paris Jadi mereka yang membuat Menunya apa Kira-kira Buatnya dimana Mesnya dimana Dibagikannya dimana Jadi kami keliling Naik mobil Anak saya terlibat Bareng-bareng Membagikan kepada Orang-orang itu Keren banget Selama ini saya titipin Pak Aris Pokok saya titipin ke masjid Sudah Saya titipin ke Pantiaswan Sudah Saya titipin Bagus juga sih Tapi ternyata keren juga ya Kalau anak-anak dilibatkan Untuk berbagi Pak Aris Mereka seneng banget Bahagia banget Yang masak mereka sebagian Yang membeli mereka Membagikan mereka Itu kami Walaupun ketika berbuka Kadang-kadang juga Kami di jalan Tapi kami bahagia Melibatkan Saya nangis Dengan cerita dia itu Ya Allah Keren banget ya Keren banget Jadi kemarin Anda Ramadan kemarin Apa yang Anda libatkan Pada anak-anak Anda Nanti materi ini Akan saya berikan pada Anda Yang keempat Jadi lihat contoh teladan Kita lihat ya Ini Komlomerat kawan Dia CEO Di perusahaan besar Tapi dia Melayani ibunya Anda pernah Nggak dilayani Lainan Anda Seperti ini Membelikan yang terbaik Untuk ibunya Setelah ayahnya Meninggal Dan tiada Dan yang luar biasa Pelayanan ini Tidak akan pernah Diberikan oleh anak Yang tidak pernah dilayani Mohon maaf Orang tuanya Tidak pernah melayani Anak Tidak akan dilayani Kecuali pembantu Yang dibayar oleh anaknya Potongi kuku Pernah nggak Anda Pernah nggak Anda Dipotongi kuku Oleh anak Anda Tuh Kehormatan anak Kepada bunda Dan juga ayah Itu karena Melibatkan Karena mereka Punya kenangan Karena mereka Punya kebersamaan Resiliensi Anak Adalah karena Ditemani secara fisik Walaupun Tidak secara kualitas Tapi Kualitas Tidak secara kuantitas Tapi kualitas Anak ini berpikir Apa yang bisa Saya berikan Untuk ibu saya Nah Ternyata dia Membuat masjid Untuk ibunya Dan juga untuk ayahnya Dia punya uang Kaya Banyak duit Wakaf Tilumi Makanya Anda Ajar anak Anda Untuk belajar berwakaf Walaupun Satu saksemen Di sebuah masjid Tapi dia yang Melakukannya Jangan Anda Nah sekarang Yang terakhir Yang kelima Nah pas ini Waktunya nih Pas jam 10 Kita nanti bisa Discuss Oke Ya 6 menit lagi Berikan dukungan Berikan percayaan Suatu hari Anak saya Yang saat ini Di Berwijaya Semester 4 Dia minta izin ke saya Ayah Iya Saya pengen kuliah Yang jauh Maksudnya Ya saya pengen kuliah Jauh aja Dimana Pokoknya bukan di Bogor Bukan di Jakarta Bukan di Jabodetabek Pengen saya ke Jawa Kalau enggak ke Jogja Ke Semarang Atau ke Surabaya Atau ke Malang Oh Yaudah Saya dukung Saya support Kamu ke Malang Mau masuk kemana Ke Berwijaya Oh Yaudah Kira-kira jurusan Yang kamu inginkan apa Saya mencoba Mencarikan jurusan dia Yang punya peluang masuk Nah itu aja intinya Kan setiap anak Punya kemampuanmu yang berbeda Punya nilai Rapot yang berbeda Punya kemampuan Yang berbeda Kalau kita paksakan Dia masuk ke sebuah jurusan Yang high Sedangkan nilai rapotnya Enggak ini Artinya itu Ya mustahillah gitu Kan kita harus lihat Hasilnya Alhamdulillah Saya masuk ke Berwijaya jurusan Antropologi Kalau saya ditanya Kok Paris Anaknya jurusan Antropolog ya Emang jadi apa Nanti Ya jawaban saya Sederhana Karena itulah Peluang yang paling besar Anak saya bisa masuk Terus Gimana Paris Saya merasakan Benar ya Masuk kuliah itu Ternyata Kita harus memilih lingkungan Dimana Sebuah tempat Yang menjadikan Anak kita itu Bisa bergaul Dengan orang-orang Yang punya kompetensi Itu ternyata penting Itu yang saya rasakan Ketika di IPB Jadi ketika saya lulus Dari IPB itu Kakak-kakak kelas saya Itu walaupun Tidak pernah bertemu Dengan saya Terus tiba-tiba Ketemu adiknya gitu Dibantu Eh dari IPB ya Angkatan berapa Oh malah yang cerita Kalau saya mengisi training itu Saya lebih banyak peluang Diberikan peluang training Oleh kakak-kakak kelas saya Yang metabene Tidak hanya satu fakultas Lintas fakultas Eh mas Aris dari IPB ya Ya angkatan berapa Angkatan 31 Oh saya angkatan 20 Sekarang siapa rektornya Oh ngobrol tentang itu Jadi ada keakraban Jadi ternyata menciptakan Sebuah titik tempat Yang membangun jejaring itu Jauh lebih penting Daripada Sebuah jurusan yang sangat keren Tapi di universitas biasa Itu maksud saya Ya itu Itu yang saya rasakan ya Berikan dukungan Berikan kepercayaan Kita lihat ini Mudah-mudahan Ini menjadi inspirasi bagi Anda Keren banget Sebelum kita diskusi Ini ilustrasinya keren banget Coba bayangkan ya Toko pakaian Semuanya warna hitam Ukurannya XL Semuanya Tidak ada pilihan Orang yang mau beli Mau gak mau Harus pilih ini Mau cari jean Kemeja gak ada Mau tukar voucher Yaudah Ambil aja yang ini Pokoknya Tidak ada yang lain Dan bagaimana reaksi konsumen Hahaha Marah Konsumennya marah Semuanya warna hitam XL Mau gak mau Yaudah Emosi ini pelanggan Marah ini pelanggan Terkosok saya ini Untuk apa Ngapain saya beli baju Yang saya juga tidak pakai Akhirnya Dia bilang Tolong datang Hadirkan manajer Manajernya mana manajer Saya ingin ngobrol dengan manajernya Saya bisa gak ngomong dengan manajernya Ini manajernya Anak kecil Kaget Tambah Ini manajernya Ini manajernya Ini gimana sih Tenang Tenang bu Tenang Nah ini manajernya ngomong Pak bu Saya juga ngalami hal yang sama Anda pasti terganggu dong Ketika tidak bisa menemukan baju yang Anda inginkan Terganggu banget kan Coba bayangkan loh pak Bagaimana perasaan saya Ketika saya tidak boleh memilih karir dan cita-cita yang saya inginkan Dan semua Harus Anda tentukan Cita-cita Anda harus saya jalankan Kakak saya suka ini Ibu saya Maunya ini Saya inginnya ini Seolah-olah matematika semuanya Segalanya Apakah penting mendapatkan sebuah nilai Tapi saya sendiri tidak bisa untuk memilih yang terbaik Bagaimana pendapat bapak Kalau Seandainya Setiap anak tidak boleh memilih Karir yang dia inginkan Saya ingin menjadi seorang yang Sebagaimana yang saya harapkan Ini tujuan dari toko ini sebenarnya Tuh Coba lihat ya Ini Jadi Anak bangkit dan bertanggung jawab Dari keterpurukan Karena dia menjalankan impiannya Dan bukan sekedar impian orang tuanya Aha Oke Anda boleh catat nomor ilmu saya Anda boleh screenshot Nanti yang tidak Tidak mendapatkan pertanyaan Ataupun yang Yang belum bertanya Atau privasi Anda bisa WR saya 0812-1046-1034 Dan saya nanti akan jawab Lewat voicemail saya langsung Jadi tidak dalam bentuk ketikannya Karena banyak biasanya yang tanya Kalau ngetik terlalu lama saya Langsung Saya jawab via voicemail Ataupun saya kasih rekomendasi Bagi para orang tua yang Yang ingin Memberikan nasihat pada anak Ketika anak tidur Ketika anak sedang tidur Ini dinasihati Itu ada namanya hypnosleep Itu berlaku untuk anak-anak SMA ke bawah SMA masih bisa Ketika dia tidur dinasihati Namanya hypnosleep Sebentar Ini nomernya saya ini aja Saya delete Anda bisa Langsung nanti WA ke saya Anda mendapatkan video tutorial Lengkap tentang hypnosleep Anda bisa praktikan Untuk adik-adiknya Bagaimana anak ini rajin sholat Hilang kecanduan game online-nya Taat pada orang tua Patuh ketika dia Sedang dalam kondisi tidur Saya kasih cluenya Jadi anak kesehatan tidur Itu gelombangnya adalah Gelombang Delta Dan ketika dia Dikembalikan ke Alpha Ada gelombang Beta Alpha Delta Nah ketika dia dalam kondisi tidurnya Itu digerakkan sedikit Kepalanya Diganggu sedikit Kepalanya Itu terus kita tanya D. Sudah makan Jadi dia ngangguk-ngangguk Ataupun Itu dia masuk gelombang Alpha Dan saat itulah Kita bisa menasihati dia Lebih 10 kali lebih kuat Daripada ketika dia dalam kondisi sadar Nah itu hypnose lip namanya Nah bagi Anda yang memang menginginkan Anda bisa Nanti Me-WA Saya di nomor ini Dengan menggantikan 50 ribu Biaya produksi Jadi Anda langsung nanti Masuk Dikasih link Google Drive Maupun Youtube Khusus ya Tentang hypnose lip Bagi Anda yang Susah selama ini Mengatur anak Anda Untuk sholat Kecanduan game online Suka berkata kasar Kepada orang tua Kelahi kepada adiknya Itu ada teknik namanya Hypnose lip Bagaimana Menjadikan Anak kita nurut Dan itu ketika dia tidur Dinasihati Kita ngomong Ada cara-cara metodenya Salah artinya adalah Kita langsung ke intinya Contoh gini Sekarang dan seterusnya Putus hubunganmu dengan semua game itu Sekarang dan seterusnya Putus hubunganmu dengan semua game itu Karena game itu Kurang bermanfaat bagimu Sekarang dan seterusnya Sekarang dan seterusnya Itu di dalam Ketika dia tidur Dan itu ketika kita lakukan 7 hari Ketika Menjelang dia bangun Dan juga ketika dia habis tidurnya Itu lihat Kayaknya banyak terjadi Itu namanya hypnose lip Anda nanti bisa Mendapatkan itu Dan mudah-mudahan Video tutorial yang saya buat Bisa membantu Anda Untuk memecahkan Atau mendapatkan solusi Anak Anda Yang mungkin pacaran Yang mungkin Kecat janduan game online Susah sholatnya Baca Al-Quran Males Kemudian punya konflik Dengan kakak dan adiknya Namanya hypnose lip Oke, bisa lihat screenshot Sekarang sudah jam 10 Saatnya saya serahkan kembali Kepada Pak Majid Sebagai moderator Saya akan bebaskan mic Anda Sehingga nanti Yang bertanya Bisa membaskan mic Yang tidak bertanya Bisa tetap Memiutkan Sebelumnya saya ingin Bagaimana kesan Anda Dengan training ini Apa yang Anda dapatkan Dalam training ini Silahkan Anda chat Di room chat Karena nanti akan tersave Untuk motivasi bagi NF Untuk membuat training-training Parenting berikutnya Yang lebih berkualitas Saya Aris Ahmad Jaya Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Pemamparan dari Bapak Aris Ayah Bunda Mohon belikan apresiasi Sebesar-besarnya Mohon beli aplos Untuk Bapak Aris Ahmad Jaya Yang telah memberikan Tips dan trik Dan kiat-kiat yang Sungguh luar biasa Secara seberi Sebagai orang tua pun juga Terenyuh Terharu Bahkan tertampar Dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Aris Ahmad Jaya Luar biasa sekali Ayah Bunda Baik Ayah Bunda Langsung saja Kita buka Sesi tanya-jawab Kita pada Pagi hari ini Boleh present Terlebih dahulu Ayah Bunda Untuk bertanya secara langsung Atau Ayah Bunda Juga bisa Mengetikan Pertanyaannya Di kolom chat Nanti akan Saya bantu Untuk Menyampaikan Ini ada Pak Erwin Sah Fikri Hakim Shafutra Baik Kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Langsung saja Pak Terima kasih Pak Aris Ini saya Erwin Sah E21 Pak Aris Angkatan 21 Masya Allah IPB itu pasti ini Kalau sudah begini IPB ini Baik Terima kasih Jadi saya sendiri Belajar dari Pak Aris Masya Allah Kebetulan Saya Back on saya ini Seorang guru juga Pak Aris Masya Allah Saya dari kehutanan Masya Allah Jadi seorang guru Tetapi memang Kalau Pak Aris kan Luar biasa Untuk Yang namanya Apa tadi Tema kita itu Membalikkan sesuatu Yang Tidak ingin kita inginkan Tapi saya masih Dalam jalur yang sama Memang tidak seberat Pak Aris Untuk Pindah dari jalur yang Saya tahu Bagaimana Di IPB Belajar Pak Aris Jatuh bangun Belajarnya Tetapi Tiba-tiba Yang sudah Diperjuangkan Harus direlakan Ditinggalkan Masya Allah Nah bagi saya Ini lebih pertanyaan Lebih kepada Untuk Anak-anak saya Anak saya ada tiga Saya mencoba Memulai Tadi saya sangat senang Dengan Contoh-contoh Yang diberikan Jadi biasanya Karena saya juga Seorang guru Tetapi juga sebagai Sekonsultan Tapi bidangnya Sumber daya alam Masya Allah Jadi itu Teman-teman dari IPB Itu sering dijuluki Seperti itu Pak Aris Baik Pak Jadi saya belajar Dari pengalaman Anak kedua Dengan anak ketiga saya Anak ketiga saya Fikri Hatun Sahputra Kebetulan saya Mempunyai Dua kegiatan rutin Dengan anak-anak saya Yang saya berusaha Untuk memasukkan Nilai-nilai kebaikan Karena nilai-nilai Kebaikan Yang saya anggap Dengan sengaja Dilakukan Sering sekali Ditolak Penolakan Artinya Kalau saya perintahkan Kalau saya sampaikan Itu ada penolakan Jadi kalau dulu Saya Mengajar ngaji Misalnya Dengan anak-anak saya Dengan apa Ketahui dari saya Belajar mengaji Sedikit apapun Saya ajarkan mengaji Itu selalu ditolak Bukan tidak mau Tetapi mau Tetapi kok Hatinya saya melihat Susah Kalau begitu Saya rubah lagi Saya ngajinya Tidak buka Al-Quran Jadi saya Setelah sholat Misalnya sholat maghrib Ayo kita sama-sama Ngaji yang kita hafal Kebetulan Fikri Alhamdulillah Sekolah di Nurul Fikri Itu kan diajarkan Habis Belajar mengaji Itu mengapa Saya memang Beruntung Sekolah di Tegu Bukan karena Pintar Tapi karena Saya beruntung Tidak dites Sama Kalau ditanya Pintarnya Saya adalah orang Sumatera Yang tidak pinter Seperti dari Jawa Saya beruntung Saja Fikri Fikri diberikan Kekuatan mengingat Tetapi juga Saya tidak tahu Kenapa Sekarang meningatnya Bisa Tapi Lupanya Juga jadi sering Berbeda Saya bandingkan Dengan kakaknya Saya membedakan Ini Karena saya Nanti mohon Masukannya Kakaknya Ini Terbalik Orangnya Tidak patuh Tetapi Dia suka-sukanya Kalau Fikri Orangnya patuh Sekali Kakaknya Orangnya tidak patuh Dan suka-sukanya Jadi pagi Selain mengaji Karena saya mengajinya Tidak mau Pegang buku lagi Akhirnya setelah Salat Saya mengaji Dengan Menghapal Saja Dari 1 Sampai 5 Al-Baqarah Misalnya Semampu mungkin Yang saya bisa ikuti Sebagai orang tuanya Sekaligus juga Menjadi beban Orang tuanya Untuk ikut menghapal Kebetulan Fikri Alhamdulillah Bisa banyak Bisa sampai 10 Jadi pada saat Geriran kedua kakaknya Mengikut Saya Menjadi hanya 5 Karena kakaknya Tidak bisa mengikuti Hasil dididikan Menurut Fikri Yang sudah banyak Akhirnya Saya turunkan Gerir pada kakaknya Ikut Jamaah Hanya 5 Jadi kalau kakaknya Berhalangan Mungkin karena Kakaknya Satu sudah kuliah Satu sudah kerja Berhalangan Karena kuliah Jadi Kakaknya yang nomor 2 Ini sekolah Di sekolah swasta yang lain Tidak islami Sekolahnya BINUS Dalam tidak agama Jadi kuliah SMA-nya juga di BINUS Kakaknya juga tidak seberuntung Pak adiknya Bahwa kakaknya ini Tidak memiliki Bisa menghapal Cepat lupa Segala macam Tambah malesnya Sama game online Tetapi yang luar biasa Saya perhatikan Kakaknya ini Ternyata menemukan Dunianya Bahkan kakaknya Menjadi salah satu Star student Di sekolahnya Empat terbaik Tertinggi Tidak mau belajar Malah belajar Dia belajar Suka-sukanya saja Akhirnya dia belajar Mau-maunya Sampai sekarang Masih gamenya Tetapi dia akhirnya Begadang sampai malam Karena dia tinggal begadang Jadi sekarang Saya untuk anak yang kedua ini Cepat tidur Jadi dia dunia terbalik Malam untuk belajar Seperti kita dulu Dunia terbalik Siang dia belajar Tidur Malam dia belajar Paginya saya bangun Tangan paksa Untuk selat subuh Jadi setiap pagi Saya mempunyai Tugas rutin Untuk bergantian Jalan kaki Dengan anak-anak Masih-masih Nah tadi pagi Ceritanya Tadi pagi Saya tanya ke anak saya Karena baru pulang jalan Karena selama ini Saya beranggapan Ini mohon maaf ya Nurul Fitri Karena Nurul Fitri Untuk sekolah ini Saya sebagai keluarga Untuk kebaikan anak saya Saya harus Terbuka juga Untuk berdiskusi Untuk cari jalan keluar Anak saya itu Tertekan ternyata Tertekan Karena sudah harus mengikuti Les Les yang Biaya mahal Dan yang mengikutnya Adalah orang-orang top Dari Dari beberapa Provinsi Untuk bisa tembus Ke universitas terbaik Tidak Tapi hasil fikir itu Tidak di atas top 5 Masih di bawah Bawah nomor 2 Atau nomor 3 Tapi anak-anaknya pintar-pintar Kemudian Tidak pernah sampaikan Ke guru bimbingan Guru kelasnya Ini bagaimana ya Kalau saatnya Nurul Fitri itu Sekolahnya itu cukup Di Nurul Fitri aja Tidak perlu bimbingan lagi Karena bimbingan itu memberatkan Bagi saya seorang Sebagai seorang yang Pernah merasakan beratnya sekolah Dan sebagai seorang pendidik Saya seorang guru Di satu universitas Jadi saya berusaha Untuk mengajarkan Anak saya itu Kalau bisa Tidak usah belajar Kalau bisa Tidak usah Susah-susah Merem aja Lulus yang disukai Artinya tadi pagi saya tanya Bisa tidak belajarnya itu seperti main game? Jadi main game Tapi lulus Jadi belajar Hobi seperti hobi Cari orang hobi Belajar itu susah Nah coba cari hobi Belajar Nah kira-kira Menurut Pak Aris Apakah Saya mungkin Karena kalau ditanyakan Banyak sekali pertanyaan Kira-kira Apa yang terbaik Yang saya boleh tanyakan Ke Pak Aris Dengan situasi Karena saya tidak bisa Baik Saya menangkap Langsung saya jawab Untuk yang lain Nanti juga disiapkan Baik Ini keren nih Pertanyaan dari Pak Erwin ya Jadi gini teman-teman Ternyata memang Anak juga harus Merasakan ketidaknyamanan Pak Erwin Di masa-masa dia Sampai SMA itu Ternyata anak harus Merasakan ketidaknyamanan Ketidaknyamanan Perlu merasakan Tekanan-tekanan Sebagai mana Anak-anak IPB Fight itu Karena tekanan Yang diberikan itu Di atas rata-rata Dan ini ternyata Adalah sebuah teknik Yang dilakukan oleh Pak Andi Hakim Nasution Jangan ajarkan Kepada anak Anda Ilmu kehidupan saja Tapi ajarkan Anak Anda Ilmu penghidupan Dan ilmu penghidupan Itu secara Tidak langsung Diajarkan kepada kita Ketika kuliah Di IPB Nah sekarang Saya akan jawab Ada tiga poin Yang perlu saya garis bawahi Yang pertama Mengapa setiap anak Diberikan potensi Yang berbeda Yang satu Menghapalnya sangat kuat Yang satu Mungkin tidak Seitu kuat menghapal Sebagai mana saya Saya tidak kuat menghapal Padahal saya masuk Pedokteran hewan Ada osteologi Neurologi Tapi yang terjadi adalah Di dalam hidup ini Bukan masalah Orang yang pintar Atau tidak pintar Yang berhasil Kata Pak Habibie Orang yang sukses itu Adalah orang yang tekun Jadi bisa jadi Kakaknya itu Memang tidak pintar Dalam hal menghapal Tapi dia menemukan Ketekunan Di titik potensi terbaik dia Sehingga dia Memiliki energizer Energi yang menjadikan Energi berikutnya Ketika menemukan passion itu Dan untuk bertemu passion itu Perlu merasakan Ketidaknyamanan Ketidaknyamanan Atas aktivitas Yang bukan passionnya Itu yang terjadi pada Erwin Pak Erwin Dan juga terjadi pada saya Jadi sebuah proses Dimana anak kita Merasakan tekanan-tekanan Itu juga penting Jadi ketika sebuah Masa pertumbuhan Growth mindset dia Sedang tumbuh Dan kita hanya memberikan Apa yang dia suka saja Ternyata itu juga Tidak mendidik Makanya sebuah proses SMA itu adalah Sebuah proses Dimana dia Perlu menentukan Sebuah titik Sesuai dengan talent dia Dengan merasakan Berapa banyak Ketidakcocokan Ketidakcocokan Yang harus dihadapi Jadi bagaimana Saya merasakan Rasa garam yang asin Dan rasa gula yang manis Kalau saya hanya dikasih Peluang kesempatan Untuk merasakan Gula yang manis Dan saya seru membayangkan Bagaimana rasanya garam Jadi yang dilakukan Oleh bapak Atas anak-anak bapak itu Kalau Einstein pernah bilang Kalau dia burung Maka dia Harus diberikan Kesempatan untuk terbang Dan bukan berenang Kalau dia ikan Harusnya berenang Dan tidak harus berlari Jadi itu perlu Perjuangan Bertemu dengan orang yang tepat Untuk diskusi Tentang kompetensi anak kita Dan itu tidak bisa Berdasarkan pengamatan sesaat Karenanya Nurul Fikri Tentu memfasilitasi Bagaimana Menemukan talenta Dari putra-putri Atau siswa-siswinya Jadi itu Talenta Jadi Bukan berarti Yang hapalannya bagus Itu lebih bagus Daripada yang tidak punya hapalan bagus Karena saat ini hapalan Sudah bisa digantikan Dengan Google Dengan pertanyaan langsung Di internet Dan handphone kita Itu bisa menjawab Jadi saya sekarang Tanya nih Dengan kata kunci Erwin Shah IPB 21 Misalnya Itu bisa jadi keluar File tentang Pak Erwin Bagaimana Dulu Jejak digitalnya Sebagainya Tapi Pertanyaan Poin yang kedua adalah Ini penting banget Betulkah Anak Dengan Tambahan pelajaran Kursus Yang bagus Bahkan mahal Bisa Mengalahkan orang-orang Hidrat kursus Belum Tidak Kalau dia tersiksa Kalau dia kehilangan Momentum bahagianya Kalau dia kehilangan Momentum bermainya Kalau dia kehilangan Momentum istirahatnya Dan yang muncul adalah Hormon noradrenalin Yang nomor dua Setelah racun ular Dan dia akan terkacaukan Semua aktivitas yang lain Yang semestinya punya energi Jadi intinya adalah Satu mangkuk baso itu Tidak enak Gara-gara ada satu liur Si mamang yang netes Itu aja intinya Padahal baso itu enak Gara-gara ada satu liur Yang netes itu Jadi gak enak Nah bisa jadi Tujuan orang tua Yang tidak terkomunikasikan Akan menjadikan Anak ini terbebani Karena seorang anak Yang semestinya Mampu berenang Tapi sudah berlatih Berlari terus-penerus Maka dia akan menjadi Hilang kekuatan berenangnya Karena lelah Untuk latihan berlari Jadi Terus gimana dong Pak Aris Ini yang ketiga Yang terpenting Temukanlah Orang yang menjadi Favorit Dari Fikri Dan biarkan Orang yang menjadi Favoritnya itu Menasihati Titipan apa yang Bapak coba titipkan Guru favorit dia Akan jauh lebih berkuasa Dan lebih punya kemampuan Daripada orang tuanya Sehingga Di ketika nasihat dari orang tua Karena kadang-kadang Orang tua itu Menuntut lebih Sebagi makin Membanding-bandingkan Karena itu tadi sudah ketemu Kenapa anak bapak Ketika tidak belajar pun Kok mendapatkan yang terbaik Saya sama Pak Ketika saya belajar Tentang ilmu psikologi Tentang ilmu terapi Itu kebutuhan Saya butuh Saya membandingkan orang-orang Terbaik Dan saya belajar darinya Itu energi Dan saya bahagia banget Beda halnya Kalau saya selalu belajar Anatomi maupun Histologi Tapi saya menemukan Potensi saya Justru ketika Diketotoran dengan IPB Bukan ketika Di psikologi Saya ditanya Kenapa Pak Aries Tidak masuk ke psikologi Yang pertama Saya belum tentu bisa masuk Logis Belum tentu Saya bisa diterima Di psikologi Mampu jurusan komunikasi Karena persaingannya kuat Yang kedua Ketika saya masuk Ke FKH IPB Kedokteran dengan IPB Ternyata disitu Saya mendapatkan momentum Yang lebih Karena banyak teman-teman Yang tidak belajar Tentang ilmu yang saya pelajari Pemenang tidak melakukan Sesuatu yang beda Pemenang hadir Karena melakukan sesuatu Dengan cara yang berbeda Jadi ini Keunikan itu ternyata Memberikan peluang Dan momentum hebat Karenanya orang tua Harus mampu menggarisbawahi Bisa jadi Ketidaknyamanan Yang alami oleh Anak kita hari ini Akan menemukan dia Kenyamanan-kenyamanan Sebagaimana anak bapak Yang pertama tadi Tapi satu hal Perlu kekuatan doa Perlu kekuatan Makanan halal Yang mengalir di badannya Dan perlu Dibersamai Dan diapresiasi Karena hari ini Betapa banyak orang Orang hebat di Indonesia Yang tidak dipakai Di Indonesia Dikarenakan Bukan dia Orang yang hebat Tapi tidak adanya Kesempatan momentum Yang diberikan Setelah di luar negeri Oh saya ingin cerita dikit nih Kenapa India menang Melawan Indonesia Padahal dia baru Piala Thomas pertama kali Ternyata yang melatih Orang-orang Indonesia Di India itu Orang-orang Indonesia Juara-juara Indonesia Yang tidak Dioptimalkan di Indonesia Mia Audina Membuat Jepang naik Dan teman-teman Dari Indonesia Termasuk Taufik Hidayat Melatih Tim dari India Dan orang kaget Kok bisa Ya bisa Penggrasianya ada di sana semua Pola-pola permainannya Jadi Malaysia tidak perlu Belajar batik Tapi hanya Mengekspor Orang Pekalongan Diberikan fasilitas terbaik Di Malaysia Maka batik Indonesia Sekarang sudah ada di Malaysia Seperti itu Jadi Pak Irwin Berikan kesempatan momentum Apresiasi Dan ingat Anak kita bukanlah kita Kata Khalil Giban Dia punya jamannya Pak Irwin sudah Melakukan yang terbaik Tinggal apa Perbanyak komunikasi Dan lihatlah Kehejaban yang terjadi Makasih Pak Irwin Hatunuhun Baik Ya Silahkan Berikutnya Mungkin ada yang Sudah ada yang Lagi ini Orang tua dari Kalinda 10.54 Silahkan Pak Andi ya Ibu dan Bapak Ayah Andi Atau Bunda Rina Masya Allah Wah ini pas ini Sepasang Waalaikumsalam Bu Assalamualaikum Bapak Ibu semua Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Pak Empat Saya Rina Nanti dari STK33 Alumi semua kan Makanya ini Adik kelas Berarti sekarang Tadi kelas Alhamdulillah Kami mendapat pencerahan Dari Bapak Tentang bagaimana Menghadapi Resiliensi Untuk anak-anak kami Sebenarnya Pak Dari kami Alhamdulillah Selama ini Apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi Sudah kami coba Jalan Dari sisi internal Dari sisi internal Kami coba Tanamkan dari kecil Kepada anak-anak Tapi kita tidak Menutup kemungkinan Bahwa faktor eksternal Itu juga cukup Kuat gitu ya Pak Ketika kami Ketika kami sudah menerapkan Standar-standar Yang harusnya mereka Jalan Tapi ketika mereka Berbaur di eksternal Ini tidak bisa kita Tutupi ya Pak Ketika dia tidak Ikut dalam Hal yang Lagi trend Atau apa gitu Sehingga membuat Ini pilihan Apakah mereka Akan Ikut Dengan perkembangan Trend yang Harus mereka Kadang juga Kalau tidak Ketinggalan Dari teman-temannya Atau apa Hal-hal ini Di luar internal Kita tanamkan Nah itu bagaimana Mengcombine-nya ya Pak Supaya anak-anak ini Antara Apa yang Trend dan lain-lain ini Bisa mereka Tidak tinggal Tapi juga tidak Melupakan hal-hal Dasar yang Sudah kita tanamkan Itu yang pertama Pak Tentang cita-cita nih Pak Sebenarnya Cita-cita Kepada anak Yang terbaik Itu Menurut mereka Tapi kadang Anak ini baru Membuka Menggalinya Itu baru Sejil Harus judul-judulnya Aja nih Pak Jangan di jurusan itu Nanti begini-begini Dia langsung Mengamininya Atau jangan Nanti begini-begini Sementara Kita sudah melihat Kita memetakan Si anak ini Dari berbagai parameter Dia kira-kira Memang ke arah sini Coba arahkan Jadi Anak langsung Wah Aku didokterin bunda Ini harus Hal ini Mungkin yang Menghadapnya Itu dari kami Terima kasih Pak Aris Bisa Ya Makasih Bunda Rina Dan Pak Alinda Ya Makasih Jadi gini-gini Ini akan Diamli oleh semua orang tua Yang pertama adalah Bagaimanapun mereka Tidak akan Pernah bersama Dengan kita Terus-terus Baik ketika kita hidup Walaupun ketika Kita sudah tiada Jadi bagaimanapun Mereka ini adalah Orang-orang Yang akan bergaul Karena Syarat dari kesusahan Bergaul dan Pergaulan itu sendiri Ada tiga Indikator Yang harus kita tanamkan Yang pertama adalah Selama tidak Melanggar Aturan Allah Aturan Rasul Dan aturan negara Maka itu adalah Sesuatu yang bisa Dikerjakan Ini yang pertama Ini penting Jadi Ini sesuatu Yang semestinya Kita tanamkan Kepada putra-putri kita Bahwa ada pengawasan Yang senantiasa hadir Atas apapun yang Enggak lakukan Karena ada Aturan Allah Aturan Rasul Dan aturan negara Ini harus dia Pahami benar Ketika Aktivitas yang Dia kerjakan Melanggar ketiga hal ini Maka semestinya Tidak dikerjakan Itu yang pertama Yang kedua Ketika Trend dan aktivitasnya Tidak menjalakkan dirinya Dan tidak menjalakkan Orang lain Oke Maka itu perlu kita pertimbangkan Jangan sampai kita melarang Sesuatu yang sebenarnya Tidak masuk dalam kategori Bahaya dari secara fisik Maupun emosi Mental Bagi anak-anak kita Jadi Contoh 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 Anak ingin ikut trend Dagi gunung Dengan teman-temannya Ketika dia dagi gunung Dengan teman-teman yang sama-sama Tidak punya pengalaman Tidak masuk dalam Percinta alam Kemudian atas dasar sendiri Nah itu bahaya Tapi kalau dia dagi gunung Sudah ada organisasi yang jelas Pecimapala yang jelas Kemudian kakak kelas sembilan yang jelas Diajarkan bagaimana Polanya Sistemnya Ya itu menjadi sesuatu yang Sepertinya kita percaya gitu Jadi ada sebuah klausul Ketika itu Membahayakan dia Maka Semestinya Dia juga harus ngerti Tapi kalau itu Sebenarnya adalah sesuatu yang Tidak membuat berbahaya Bagi dia maupun orang lain Itu harusnya kita percaya Yang pertama Tidak menyalih aturan Allah Aturan Rasul Aturan negara Atau Aturan masyarakat ya Yang kedua adalah Konteks bahaya Membahayakan diri Membahayakan orang lain Nah gitu Yang ketiga ini Yang ketiga ini Nilai manfaatnya Ada gak nilai kemanfaatannya Jadi kita lihat dari sisi itu dulu Jadi kalau nilai kemanfaatannya Ternyata Mengalahkan tugas inti Nilai kemaslahatannya Mengalahkan tujuan utama Berarti berbahaya Contohnya game online Contohnya game online Dia sebenarnya Membuat anak itu senang Yang bahagia Daripada bergaul dengan di luar Tapi akhirnya Nilai kemanfaatannya Mengalahkan Sholatnya Mengalahkan kuliahnya Dan ada anak Yang Maaf ya DO Gara-gara Jadi ada tiga klausul itu Aturan Allah Rasul Aturan negara Tidak terlanggar Tidak berbahaya Bagi diri Maupun orang lain Secara fisik Maupun emosi Yang ketiga Nilai kemanfaatannya Jadi Nilai manfaatnya ini Ada tidak Jadi kalau sekali waktu Oke Tapi kalau sepanjang Sepanjang waktu Mengalahkan kemanfaatan utama Berarti tidak oke lagi Kemudian yang pertanyaan tadi Yang keren Tentang cita-cita Saya sarankan Untuk para orang tua Tapi juga perlu dibantu Oleh penurut Fikri Perlu adanya Namanya orientasi Universitas Orientasi jurusan-jurusan Di universitas-universitas Jadi perlu Ada inisiasi dari NF Saya rasa NF pasti sudah melakukan itu Bagaimana anak ini Pernah merasakan kuliah di UI Jadi walaupun dia masih SMA Tapi pernah duduk Di tempat kuliah Di UI Di mana dia bisa merasakan Bagaimana menjadi mahasiswa UI Yang ingin ke ITB Jadi nantinya di screeningnya Siapa yang ingin ke IPB Ke ITB Ke UI Atau Dia coba ditapet dulu lah Sebelum jauh Jadi anak ini Harus mendapatkan Fasilitasi Merasakan Lebih dekat Dengan jurusan yang dia inginkan Makan di kantin Mahasiswa-mahasiswi Kedokteran Kalau dia ingin Masuk kedokteran Di Salimba Kemudian bagaimana Dia bisa ikut Bagaimana rasanya Menjadi bagian dari Mahasiswa yang ikut kuliah Itu bisa Dan saya yakin Saya yakin NF itu punya jejaring Untuk itu Karena Terus terang saja Saya cukup bahagia Ketika di SMA dulu Diberikan kesempatan Untuk orientasi universitas Bahkan saya ikut Nginep Di kos-kosan mahasiswa Itu karena ada program Sekolah saya untuk itu Jadi Ada program sekolah Yang unik yaitu Anak-anak itu Bisa merasakan Kos Bersama dengan Mahasiswa-mahasiswi Kuliah tertentu Seperti itu saya di UGM Walaupun saya di Jogja Waktu itu Tapi belum tentu Orang SMA Jogja pun Punya akses di UGM Kalau tidak mau sekolahnya Jadi disitu Sampai merasakan Bagaimana sih kehidupan mahasiswa Sampai dia Kuliah Dan itu Kerjasama dengan Dengan pihak Fakultasi Dengan Itu keren Oriental Universitas Jadi Ada tiga langkah yang dilakukan Bagaimana anak kita Mengerti tentang Universitas Yang pertama adalah Mendekatkan dia Kepada Jurusan yang dia Inginkan Tidak hanya judulnya saja Tapi Mempertemukan dia Dengan orang terbaik Ataupun Dosen Ataupun Lingkup Di fakultas Dimana dia ingin ikut Itu penting Oriental Universitas NF Harus melakukan itu Jadi jangan sampai Anak-anak itu Masuk ke jurusan Karena judulnya Hanya judulnya saja Kenapa ingin Masuk jurusan komunikasi Ya senang saja Saya kan orangnya Suka komunikasi Titek Udah Kenapa kamu ingin Masuk ke jurusan psikologi Ah pokoknya Enak Kayaknya enak jadi psikolog Menjadi solusi Bagi orang-orang punya masalah Jadi Judul-judulnya saja Tapi dalamnya itu Tidak 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 Sekarang kakak ini Mengikuti Namanya Apa ya Orientasi Fakultas Universitas Dan kakaknya Bisa bikin narasumber Ini labnya Bisa ngomong langsung Dengan handphone Ini lab saya Dan ini adalah Tempat kuliah saya Jadi itu bisa Dimasukkan dalam Sebuah program Orientasi Universitas Kakak kelasnya Menjadi narasumber Yang pertama Didekatkan Yang kedua Ini Ini penting Jadi Ada 10 tahun ke depan ini Ini kabar baik ya Untuk orang tua Anak-anak kita itu Akan melahirkan Pekerjaan-pekerjaan baru Yang tidak pernah terpikir Oleh kita Sebelumnya Termasuk hari ini Youtuber TikToker Kemudian Snack video Teman saya itu Fokus Untuk membuat konten Itu ternyata Gajinya jauh lebih besar Dibada temannya yang kerja Tiap hari itu Jadi banyak sekali hari ini Aktivitas-aktivitas Bermasalahat Yang tidak harus Orang itu Bekerja sebagaimana kita Bahkan ada seorang anak Mohon maaf ini cerita nyata Ketika minta nikah Ayahnya bilang Kamu ini Mau nikah Gak punya kerjaan Anaknya bilang Siapa bilang Saya gak punya kerjaan Lah bagaimana Kamu gak pernah kerja Pergi Juga gak pernah Kalaupun ada Nongkrong-nongkrong Dengan teman Kamu mau nikah Ditunjukin tuh Rekening Kaget ayahnya Rekening Anaknya gede banget Dari mana kamu dapat uang ini Ternyata anaknya ini Adalah jual-beli online Re-seller Jadi adanya punya banyak toko Di Tokopedia Di Bukalapak Di Beli-beli Dan di Bagian di Shopee Dia re-seller Dan anak saya melakukan itu Bahkan dia Mampu berkomunikasi Dengan orang-orang Yang punya produk Kemudian dia ikut Menjualkan produk itu Menawarkan Itu dapat fee Dan itu pekerjaan Yang tidak diajarkan Di IPB sekali Ada banyak hal Jadi intinya adalah Anak kita Harus dikasih Dasar akhlak yang bagus Karakter yang bagus Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Ada Allah Ada kematian Ada surga Ada neraka Kalau kamu nikah Harus sama laki-laki Kalau kamu adalah perempuan Kalau kamu perempuan Harus nikah sama laki-laki Harus dasar-dasar Karakter harus beritahu Zina itu gak boleh Berkawalwat itu gak boleh Berbohong Berjudi Itu hal-hal dasar Harus dia tahu Jadi jangan sampai Anak kita Hal-hal dasar itu Tidak ditekankan Di keluarga maupun di sekolah Jadi prinsipnya adalah Belum tentu Seorang anak Yang tidak suka matematika Tidak punya perasaan Perusahaan hebat Yang dia akhirnya Menggaji Orang-orang yang Lulus matematika terbaik Dari ITB dan UI Dan belum tentu Anak yang tidak bisa ngomong Itu tidak sukses Karena hari ini Banyak pekerjaan Yang tidak perlu Bicara Artinya adalah Yuk Semua orang tua Buka mata baik-baik Dan belajar kembali Bahwa hari ini Sudah berubah Dan berbeda Bahkan suatu hari nanti Lima tahun ke depan Banyak anak yang kuliah Tidak datang ke kampusnya Dan tiba-tiba Bisuda Karena hari ini Sudah banyak kampus Yang membuka Kelas online Dengan membayar Lima ratus ribu Setiap bulan Dan Apa Desennya dari seluruh dunia Dari seluruh dunia Dan benar-benar Allah berkai Terima kasih Ini luar biasa Kesan dari Banyak orang tua Saya kembalikan lagi Kepada Pak Majid Mungkin ada yang mau Bertanya lagi Kita punya waktu Satu lagi bertanya Mohon maaf Waktunya habis ya Berhubung Waktunya sudah Habis Jadi Saya rasa cukup sekian Untuk pertanyaannya Jadi ayah bunda Sekalagi Mohon beri apresesi Dan aplaus Besar-besarnya Untuk Bapak Aris Wah Luar biasa Luar biasa sekali Parenting kita pada pagi hari ini Semoga Bisa bermanfaat Untuk kita semua Sebagai orang tua Membentuk sikap Resiliensi bagi Anak-anak kita Amin Insya Allah Baik Ayah bunda Ada permintaan Sebelum kita Mengakhiri Acara kita Pagi hari ini Mohon bersedia Untuk On camera Aktifkan kamera Kita akan Foto bersama Berdahulu Dengan Bapak Aris Silahkan Ayah bunda Kita Ambil sesi Foto bersama Terlebih dahulu Ya Boleh Dari Bapak Ibu Bantuannya untuk Rekan Panidia Mengambil gambar Sudah siap Semuanya Bapak Ibu Semuanya Silahkan Berikan senyum Yang nganis Yang baik Bukti kita Sudah Sangat Berterima kasih Kepada Pak Aris Yang sudah Memberikan Ilmu Yang luar biasa Kita Oke Slide pertama dulu Saya hitung ya Satu Dua Tiga Oke Selanjutnya Slide dua Satu Dua Satu Dua Tiga Ini Mohon off ya Ayah bunda Mohon bersabar Ini ada Tujuh slide Slide tiga Satu Dua Tiga Slide empat Satu Dua Tiga Sekali lagi Terakhir Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Ayah bunda Alhamdulillah Baik Terima kasih Putusia Atas mentuanya Terima kasih Saya ucapkan Kepada Bapak Aris Ahmad Jaya Yang telah Memberikan Memaharannya Luar biasa Untuk selanjutnya Kami serahkan Kembali Kepada MC Untuk Menutup acara ini Bapak Aris Ahmad Jaya Alhamdulillah Ayah bunda Sekalian Pada peserta Seminar Kita berada Di akhir Penghujung Rangkaian acara Pada kesepanan Pagi hari ini Sampai menjelang Siang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi kita Semuanya Dan apa yang disampaikan Oleh Bapak Aris Ahmad Jaya Bermanfaat Dan sangat Bermanfaat Buat kita Semuanya Alhamdulillah Acara demi acara Kita sudah selesai Selanjutnya Di penghujung acara ini Kita akan Sama-sama berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada kesempatan ini Akan dipimpin oleh Besar Adik Usman Jundi Kepada beliau Waktu dan tempat Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala 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 Wa ala alihi Wa sahbihi Wa manu Alhamdulillah Ayah dan bunda Serta rekan-rekan guru Bapak Aris Jaya yang saya hormati Dan saya banggakan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa di pagi Menjelang siang hari ini Kita bersaksi Kita melaksanakan Sesuatu yang baik Dan insya Allah Segala amal ibadah kita Berkumpulnya kita Dalam suatu Menjulis kebaikan ini Dicatat sebagai Suatu amal kebaikan Kita awali Dan membaca istighfar Terlebih dahulu Sebelum kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yaakini Amah Wa yukafi Mazidah Ya Rabbana Alhamdulillah Sama yang bagi Lijalah 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 Allahumma Sali' Allahumma Ya Allahumma Ya Allahumma Anugerahkanlah Kepada kami Istri dan suami Yang soleh Serta soleha Ya Allah Dan jadikanlah Anak-anak kami Sebagai penyenang Dan penyiduk hati kami Dan jadikanlah kami Sebagai pemimpin Bagi orang-orang Bertakwa Ya Allah Allahumma Ya Allahumma Jadikanlah kami Anak dan cucu kami Orang-orang yang tetap Mendirikan solat Ya Allah Jadikanlah anak kami Anak-anak yang sehat Sempurna Memiliki akal Kecerdasan Memiliki ilmu Yang bermanfaat Dan senang Dalam beramal Ya Allah Allahumma Ya Allah Karuniakanlah Kepada kami Kepada anak-anak kami Cahayamu Yang tidak pernah pudar Ya Allah Hikmah Dan jadikanlah Hambamu ini Ya Allah Layak untuk menerima Nikmatmu Ya Allah Perbaikinlah Berbaikilah iman kami Ya Allah Dengan kami selalu berada Di lingkaran orang-orang yang Seolah Ya Allah Allahumma Ya Allah Limpahkanlah barokah Kepada kami Kepada anak-anak kami Janganlah engkau Timpakan marah bahaya Kepada kami Ya Allah Limpahkanlah Kepada kami Taufid Untuk selalu taat Kepada kami Anak kami Membawa keberkahan Dan kebanggaan Bagi agama Bagi agama Bagi keluarga Bagi masyarakat Ya Allah Kepada kami Kepada kami Kepada kami Sesungguhnya Engkau Maha pendengar Dan pengambul Doa Ya Allah Rabbana Atina Fidunya Hasanah Wa fil akhirat Ya sanahu Kinnada Benar Wa salallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil Alam Baik Terima kasih Bapak Ustaz Adi Usman Jundi Yang Telah Menutup acara Ini Dengan berdoa Bersama-sama Alhamdulillah Semoga Doa Bersama Tadi Kita Memudahkan Allah Mudahkan Kita Semuanya Dalam Memahami Dan Dalam Mengamalkan Ilmu Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Menjadi Experien Yang Sudah Kita Dapat Semuanya Menjadi Pahala Untuk Kita Semuanya Kita Menjadi Orang tua Orang tua Yang Inspirasi Kebaikan Buat Putra Putri Kita Untuk Yang Terakhir Yaitu Penutupan Sebelum Kita Tutup Bersama Saya Selaku MC Pembawacara Pertemuan Seminar Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Mohon Maaf Yang Sebesar Apabila Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Ayah Bunda Semuanya Dan Seluruh Peserta Yang Hadir Pada Seminar Ini Sekian Mari Kita Tutup Sama Acara Ini Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya